9 Star Hegemon Body Arts Season 45 BAP 441, Kualifikasi Pembudidaya Pedang Dengan raungan terakhir, bintang Fengfu Longchen dan bintang Aliot dengan cepat beredar, dan sebuah tinju menghantam Han Tianyu. Han Tianyu merasakan aura menakutkan menguncinya, dan dia dipenuhi dengan kengerian. Longchen hanya ditendon transformation, namun dia bisa menguncinya. Ledakan. Orang-orang neri melihat bahwa Han Tianyu sekali lagi terpesona. Lengan yang dia gunakan untuk memblokir lengan bajunya benar-benar hancur, dan tinjunya sekarang sedikit berubah bentuk. Jelas dia telah meremehkan kekuatan Longchen, dan karenanya dia menderita. Dia terbang kembali ratusan meter sebelum stabil. Hahaha, Han Tianyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tidak buruk, tidak heran kamu bisa membunuh saudaraku. Anda benar-benar memiliki sedikit kemampuan itu. Tapi ini juga yang terbaik, karena hanya dengan begini ini akan sedikit menarik. Petik 2. Dia mengguncang lengannya, dan tidak diketahui teknik apa yang dia gunakan, tapi tangannya yang cacat langsung pulih. Mengepalkannya, itu mengeluarkan suara berderak ringan. Saat ini kamu memang memiliki kualifikasi bagiku untuk sedikit lebih serius. Ambil senjatamu. Pertempuran ini akan berakhir dengan cepat. Han Tianyu mengeluarkan pedang, dan tiba-tiba pedangki yang menakutkan melonjak ke langit. Han Tianyu. Dia seorang kultifator pedang. Semua orang kaget, terutama Yue Zifeng. Dia sudah menatap Han Tianyu dengan ketat. Han Tianyu saat ini telah sepenuhnya berubah dari dirinya yang biasanya. Dia seperti pedang yang terbangun yang ketajamannya mengguncang dunia. Semua orang yang hadir berada dalam jangkauan pedangki itu, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasa seolah-olah ujung pisau yang dingin menempel di tenggorokan mereka. Pembudidaya pedang selalu dipuji sebagai pembudidaya dengan kekuatan serangan terkuat. Sekarang Han Tianyu telah melepaskan auranya, itu menyebabkan semua orang gemetar. Bahkan Hua Biluo dan yang lainnya melompat kaget. Han Tianyu benar-benar menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Siapa yang menyangka bahwa orang yang beradab dan berbudaya ini sebenarnya adalah seorang kultifator pedang? Biasanya, pembudidaya pedang sangat sombong. Perbedaan antara temperamen benar-benar sangat lebar. Jadi keterampilan membaca pikirannya hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang kultifator pedang. Seru Hua Biluo. Dia melihat bahwa bahkan murid biara pertama, termasuk Yin Wu Shuang, sekarang tercengang. Jelas, bahkan mereka juga belum mengetahui kemampuan sebenarnya dari Han Tianyu. Apakah wajahmu tidak sakit? Longchen mendengus, pedang berwarna darah muncul di tangannya. Keinginan liar melonjak keluar dari dirinya. Mati, ekspresi Han Tianyu tenggelam. Dengan teriakan dingin, pedangnya bergetar, dan kekosongan sepertinya telah terbelah. Sinar pedang ki tanpa ampun menebas Longchen. Pedang berwarna darah Longchen mengeluarkan teriakan nyaring, sepertinya hidup kembali. Sebuah gambar pedang bentrok dengan pedang ki Han Tianyu. Ketika pedang ki dan gambar pedang bertabrakan, tidak ada ledakan apapun. Sebaliknya, keduanya terkunci rapat satu sama lain. Mereka terus-menerus gemetar saat mereka berdua berusaha keras untuk menekan yang lain. Dalam tabrakan pertama mereka, keduanya ingin menggunakan keteguhan mereka untuk menekan yang lain. Ini adalah salah satu langkah terpenting menuju kemenangan. Begitu seseorang mundur, sangat mudah bagi lawan untuk melancarkan pukulan berturut-turut yang mungkin mengarah pada kemenangan yang sempurna. Kedua ki spiritual mereka dituangkan ke dalam senjata mereka. Gambar pedang 300 meter dan pedang ki berkembang dengan cahaya, memancarkan kekuatan luar biasa. Tanah di bawah kaki mereka runtuh, dan gelombang ki melonjak keluar. Sebuah kawa besar terbentuk di tanah. Kawah itu hanya tumbuh saat mereka berdua meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, itu melonjak, mencakup semua orang yang hadir. Berengsek. Beberapa orang tidak dapat menahan tekanan yang menakutkan itu dan meludahkan darah. Mereka buru-buru mundur, hanya ada beberapa ahli yang bisa tinggal di lokasi aslinya dalam menghadapi tekanan itu. Ledakan. Tiba-tiba, gambar pedang dan pedang ki mereka meledak. Mereka tidak mampu menahan tingkat ki spiritual itu. Mati. Keduanya meraung pada saat yang sama dan menyerang yang lain. Pedang Longchen menebas leher Hantianyu. Hantianyu memblokir dengan pedangnya, dan dia akan membalas pukulannya, ketika dia tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit di perutnya. Pada waktu yang tidak diketahui, kaki Longchen telah menendangnya di sana. Meskipun 99 persen dari kekuatannya difokuskan pada pedang, tendangan yang satu ini masih sangat kuat. Hantianyu dikirim terbang. Tidak ada yang berharap Longchen menggunakan gerakan aneh seperti itu ketika semua kekuatan mereka terfokus pada senjata mereka. Organ dalamnya tergeser oleh kekuatan itu, dan dia hampir meludahi darah. Tercelah. Hantianyu meraung dan pedangki ditembakkan, memenuhi langit. Lusinan gambar pedang menebas Longchen. Longchen terkejut, karena pedangki Hantianyu bukanlah ilusi, tapi solid. Dengan lusinan sinar pedangki menebasnya, kekuatan mereka bisa dengan mudah melapisinya. Membuang angin perpisahan. Pedang berwarna darahnya menyapu, dan sinar besar Saberki memotong kekosongan, menabrak pedangki. Ledakan. Lengan Longchen gemetar dan dia tanpa sadar terbang kembali seratus meter. Tarian pedang angin yang jelas. Petik dua. Hantianyu terus menekan ke depan, pedangnya tiba-tiba menjadi seperti angin sejuk bertiup melalui pohon willow, terus menusuk Longchen. Ujung pedangnya seperti lidah ular berbisa, datang dari setiap sudut, membuatnya jadi tidak ada yang bisa memprediksi di mana serangan berikutnya akan mendarat. Seni pedang yang menakutkan. Seru Yuezifeng. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni pedang semacam itu. Mereka sangat indah sehingga tidak dapat diblokir. Mereka menyebabkan seseorang merasa sangat putus asa sehingga mereka ingin sekali menutup mata dan menunggu kematian. Longchen mendengus. Mengabaikan pedang Hantianyu, pedangnya menebas tenggorokannya. Panjang pedangnya lebih dari tiga meter, sedangkan pedang Hantianyu hanya empat kaki. Meskipun Longchen menyerangnya, pedangnya masih akan menembus tenggorokannya sebelum pedangnya menembus tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Hantianyu benar-benar mencibir dengan ejekan, dan pedangnya tidak berhenti. Dia membiarkan pedang Longchen terus mendekati lehernya. Tapi dengan ledakan yang teredam, percikan terbang. Apa? Hal yang menghalangi pedang Longchen secara mengejutkan adalah sarung Hantianyu. Longchen terkejut. Pada saat ini, ujung pedangnya baru saja akan mencapainya. Selain itu, ada ki spiritual yang kuat yang terkondensasi di atasnya. Jika itu menembus tubuhnya, bagian dalamnya akan langsung meledak. Tapi Hantianyu sangat licik, dan ada kekuatan serap yang aneh di sarungnya. Itu menarik pedang Longchen ke sana, membuatnya jadi dia tidak bisa segera mundur. Huff, petir falet tiba-tiba muncul di pedang Longchen. Hantianyu merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang Longchen sudah lolos dari penyerapannya. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mendorongnya dan membiarkan Longchen mundur. Meskipun Longchen berhasil bereaksi tepat waktu, pedang Hantianyu masih menembus pakaiannya, hampir mencapai kulitnya. Penonton tidak dapat merasakan kedalaman di balik pertukaran ini. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Longchen baru saja hampir dibunuh oleh Hantianyu. Itu menyebabkan Hua Biluo dan yang lainnya berkeringat dengan gugup. Terkadang di medan perang, bukan orang yang kekuatannya lebih besar yang akan menjadi pemenang. Terkadang sedikit kelalaian bisa menyebabkan penyesalan besar. Bagaimana itu? Bagaimana rasanya berjalan di sepanjang jalan kematian? Ejek Hantianyu. Apakah kamu sudah menghabiskan kemampuanmu yang terbatas? Balas Longchen. Huff, kalau begitu biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa menjaga mulut yang tidak menyenangkan itu. Pedang Hantianyu berkibar di udara, sementara sarung di tangan kirinya seperti ular berbisa tersembunyi, siap menyerang kapan saja, sesuatu yang mustahil untuk dilawan. Longchen berulang kali mengacungkan pedangnya, melepaskan langit penuh gambar pedang untuk memblokir serangan Hantianyu. Dia mencibir, sepertinya Anda telah menipu orang lain begitu banyak sehingga Anda akhirnya menipu diri sendiri. Keterampilan membaca pikiran palsu Anda mungkin telah berhasil menipu banyak orang, memberi Anda rasa manis kesuksesan, tetapi itu juga membuat Anda berjalan di jalan yang salah. Ledakan Memaksa kembali pedang Hantianyu, Longchen melanjutkan, produk asli tidak dapat dipalsukan, dan produk palsu selalu tidak pernah bisa menjadi asli. Anda menyianyiakan semua upaya untuk membuat keterampilan membaca pikiran palsu Anda, semua untuk menyembunyikan fakta bahwa Anda adalah seorang kultifator pedang. Dengan melakukan ini, Anda sukses besar. Namun, Anda juga terpengaruh. Menganggap diri Anda pintar, Anda menggunakan pedang Anda sebagai senjata sambil menggunakan sarungnya sebagai perisai. Apakah menurut Anda melakukan ini akan memungkinkan Anda memiliki serangan dan pertahanan? Benar-benar menggelikan. Petik 2 Omong kosong apa, ini adalah teknik kombinasi yang saya ciptakan sendiri. Seni pedang fokus pada serangan, bukan pertahanan, tapi dengan menggunakan sarungku juga, aku bisa menutupi kelemahan seni pedang. Huff, hal yang begitu dalam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu pahami. Suara Hantianyu penuh penghinaan. Kata-katanya menggerakkan semua orang, mayoritas orang yang hadir menggunakan pedang. Kata-katanya telah menunjukkan kelemahan pedang Dao, menyebabkan mata banyak orang bersinar. Seolah-olah mereka sekarang melihat jalan baru terbuka di depan mereka. Sarung pedang benar-benar bisa menutupi kelemahan pedang Dao. Mereka merasa seolah-olah telah terbangun ke dunia baru. Idiot, apakah kamu bahkan mengerti mengapa pembudidaya pedang diklaim sebagai pembudidaya dengan kekuatan serangan terkuat? Itu karena mereka hanya peduli dengan pelanggaran. Jika Anda menggunakan serangan untuk menggantikan pertahanan Anda, menggunakan serangan untuk menerobos semua penghalang, untuk maju tanpa pernah melihat ke belakang, jika Anda melakukan pelanggaran yang begitu kuat, untuk apa Anda membutuhkan pertahanan? Teknikmu benar-benar lelucon. Ejek Longchen. Sekarang kata-kata Longchen menyebabkan orang-orang yang baru saja melihat jalan baru untuk diri mereka sendiri sekali lagi tersesat. Justru karena pembudidaya pedang dikenal sebagai penyerang terkuat sehingga kebanyakan orang memilih untuk menggunakan pedang sebagai senjata mereka. Tetapi meskipun ada banyak orang yang menggunakan pedang, hanya mereka yang bisa memahami pedang dao yang memadatkan niat pedang mereka sendiri yang bisa disebut pembudidaya pedang. Hanya ada sedikit orang seperti itu. Kata-kata Solongchen dan Han Tianyu menyebabkan orang-orang menjadi bingung. Sepertinya keduanya benar. Anda bukan seorang kultifator pedang, jadi Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyemburkan sampah di sini, geram Han Tianyu. Bagi seorang amatir untuk mengkritik seni pedangnya tidak dapat diterima. Semua tau surgawi kembali ke titik yang sama. Semua hukum berasal dari sumber yang sama. Di puncak semua tau, semuanya terhubung. Karena Anda tidak mempercayainya, maka saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menggunakan serangan sebagai pertahanan. Petik 2 Longchen beralih memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan dengan teriakan mendadak yang menggelegar, pedangnya menjadi sinar berwarna darah yang menebas Han Tianyu. Bab 442 Saat Longchen mulai menggunakan pedangnya dengan kedua tangan, auranya benar-benar berubah. Dia sekarang seperti dewa pembunuh yang tak kenal takut, dipenuhi dengan udara yang gagah berani, seseorang yang akan menyerang ke depan meskipun ada halangan. Sebuah pedang datang menebas. Tidak ada teknik, tidak ada hayalan. Itu hanya peretasan sederhana. Tapi itu telah mengunci Han Tianyu sepenuhnya, membuatnya jadi dia hanya bisa menerimanya secara langsung dengan pedangnya. Ledakan Han Tianyu dikirim terbang. Bukan karena dia tidak sekuat itu, tapi pedang Longchen telah berisi kekuatan penuhnya, sementara dia menyimpan sebagian dari kekuatannya untuk sarungnya. Lagi. Pedang Longchen keluar lagi. Yang mengejutkan orang-orang adalah entah bagaimana tebasan kedua ini sepertinya mengandung sebagian kekuatan tebasan pertama. Sekarang tebasan ini membuat ruang bergetar hebat, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan itu. Han Tianyu sangat terkejut. Dia belum pernah melihat gerakan seperti itu. Itu jelas hanya tebasan sederhana, tapi tidak ada cara untuk memblokirnya dengan mudah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapinya. Mungkin melawan-lawan biasa, dia bisa menyerang bagian vital mereka, menyebabkan mereka beralih ke pertahanan. Metode seperti itu praktis, tetapi tidak berguna melawan Longchen. Semua serangan Longchen adalah serangan kekuatan penuh. Dia tidak akan bisa beralih ke pertahanan dengan serangan semacam ini bahkan jika dia mau. Jadi jika Han Tianyu benar-benar menyerang bagian vitalnya, itu berarti dia akan mati bersama Longchen. Itu tentu saja bukan hasil yang dia inginkan. Han Tianyu menarik napas dalam-dalam. Menyilangkan pedang dan sarungnya di depannya, kekuatannya benar-benar meledak untuk memblokir serangan Longchen. Begitu pedang Longchen tiba, Han Tianyu hampir batuk darah, dan dia dipukul mundur lagi. Seluruh kerumunan terdiam. Dua serangan Longchen sama. Itu adalah postur yang sama persis, sudut yang sama persis, busur yang sama persis. Itu sangat sederhana, sesuatu yang bahkan seorang anak kecil pun dapat melihatnya dengan jelas. Tapi serangan sederhana semacam inilah yang tidak dapat diterima Han Tianyu. Dia dipukul mundur dua kali, membuat semua orang tercengang. Siapa Han Tianyu? Dia diklaim sebagai ahli nomor satu di supermonaster itu. Bahkan di tempat di mana para pahlawan dari tujuh prefektur berkumpul, dia berdiri di puncak. Serangan ketiga. Di depan tatapan ngeri semua orang, tebasan ketiga Longchen turun, persis sama dengan dua yang terakhir. Namun, satu-satunya perbedaan adalah serangan ini mengandung kekuatan dari dua serangan sebelumnya, dan pedang itu sepertinya mengandung kekuatan vulkanik. Ruang di sekitarnya benar-benar terpelintir. Ledakan. Han Tianyu hanya berhasil memblokirnya, dan dia menembak seperti bola meriam, membajak parit sepanjang satu mil di tanah. Untuk sesaat, itu benar-benar sunyi. Semua orang melihat Longchen dengan kaget, lalu melihat Han Tianyu di kejauhan yang bersandar pada pedangnya. Tak satu pun dari mereka bisa mengatakan apa-apa. Longchen meletakkan pedangnya di bahunya dan dengan dingin menatap Han Tianyu, dengan jijik berkata, kamu tidak perlu berpura-pura seperti itu. Apakah Anda sedang memainkan sandiwara? Atau haruskah saya katakan, apakah Anda seorang aktor? Anda belum menggunakan bahkan setengah dari kekuatan Anda, untuk siapa kau melakukan tindakan itu? Petik 2. Apa? Guo Randan yang lainnya kaget. Han Tianyu sudah sangat menakutkan, tapi dia belum menggunakan bahkan setengah dari kekuatannya. Hua Biluo juga sangat terkejut. Jika Han Tianyu belum menggunakan bahkan setengah dari kekuatannya sekarang, lalu ketika dia bertarung dengannya, bukankah itu berarti dia bahkan tidak menggunakan sepertiga dari kekuatannya? Kamu benar-benar idiot. Pertama bertindak lemah untuk memberiku harapan, lalu menunjukkan kekuatan besarmu untuk membuatku merasa putus asa. Han Tianyu, kamu benar-benar terlalu munafik, ejek Longchen. Hahaha, Han Tianyu tiba-tiba tertawa, menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melihat sejauh itu. Saya meremehkan Anda, petik 2. Ada banyak hal yang belum terpikirkan. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan mati di tanganku hari ini? Petik 2. Tidak pernah. Itu karena seseorang yang bisa membunuhku, Han Tianyu, belum lahir. Han Tianyu menepis beberapa debu dengan acuh tak acuh. Bukan karena mereka belum lahir, tapi kamu belum bertemu dengan mereka. Sekarang setelah Anda bertemu dengan saya, Anda ditakdirkan untuk mati. Itu karena kamu menyebabkan kematian saudara-saudaraku, dan aku ingin kepalamu sebagai korban jiwa mereka. Petik 2. Apakah memfitnah orang lain seperti ini ada artinya? Berapa banyak orang di sini yang akan mempercayai Anda? Han Tianyu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Itulah mengapa saya mengatakan Anda munafik, sama dengan seni pedang Anda. Meskipun Anda berhasil memahami sedikit maksud pedang, Anda fokus sepenuhnya pada teknik pedang Anda, memperlakukan pedang di tangan Anda sebagai alat, dan bukan keyakinan, bukan sebagai pendamping. Anda paling banter adalah seorang kultifator pedang yang suka bereksperimen. Petik 2. Kata-kata Long Chen tidak menyebabkan banyak reaksi pada orang lain, tetapi tubuh Yue Xifeng bergetar. Long Chen memberitahunya titik lemah terbesar Han Tianyu. Sebagai seorang pembudidaya pedang, pedang adalah hidup mereka. Adapun Han Tianyu, teknik pedangnya mungkin sangat indah, tetapi niat pedangnya tidak cukup kuat dan tidak memiliki keinginan membunuh yang seharusnya. Tidak peduli seberapa dalam teknik pedangnya, mereka kekurangan substansi. Tidak peduli apa dao itu, Anda harus fokus padanya dengan satu tujuan. Han Tianyu telah menciptakan teknik kombinasi pedang dan sarungnya, menggunakan kekuatan untuk mengganti titik lemah, memiliki serangan dan pertahanan. Di permukaan, ini terlihat sangat kreatif dan efektif, tetapi pada akhirnya, itu bukanlah jalan yang benar. Dia sudah menyimpang dari jalur kultivasi yang seharusnya dia ambil. Pada saat ini, bahkan pembudidaya pedang lainnya secara bertahap memahami apa yang dikatakan Long Chen, dan mereka praktis bersujud kagum atas penglihatannya yang tajam. Huff, apa menurutmu hanya dengan sedikit kata-katamu bisa menggetarkan hati dao ku? Kamu terlalu kekanak-kanakan, ejek Han Tianyu. Kamu yang kekanak-kanakan, apakah Anda tidak ingin saya mati dalam keputusasaan saya? Lalu aku akan membiarkanmu mati dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Apa kau tidak percaya diri dengan seni pedang buatanmu sendiri? Kalau begitu bagus, aku akan mengalahkanmu di tempat yang paling kamu percayai dan memberitahumu bahwa hal yang paling kamu banggakan itu sangat bodoh dan menggelikan. Setelah jawaban terakhir ini, Long Chen tidak lagi menyianyiakan kata-kata. Pedangnya sekali lagi menebas Han Tianyu. Han Tianyu memiliki ekspresi mengejek. Menutup matanya, ketika dia sekali lagi membukanya, suara ledakan datang dari tubuhnya, dan itu seperti bendungan yang telah rusak, melepaskan gelombang banjir. Aura yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Alam Sepuluh Temper. Ledakan. Pedang Han Tianyu menebas pedang Long Chen, dan tertangkap basah, Long Chen terlempar kembali. Astaga, Han Tianyu sudah melunakkan sepuluh tulang. Pemarah. Sebagian besar favorit hanya memiliki dua tulang, dan itu sudah sangat mewah. Ada beberapa murid disukai dan inti yang hanya berhasil meredam satu tulang. Beberapa bahkan tidak memiliki sumber daya untuk meredam satu tulang pun. Tempering sepuluh tulang tidak hanya membutuhkan sejumlah besar pil obat, tetapi juga menghabiskan banyak waktu kultivasi. Bagaimana Han Tianyu melakukan ini? Ini benar-benar membuat sepuluh tulang. Bahkan saya hanya berhasil melunakkan delapan tulang. Monian sedikit marah. Dia sudah berkultivasi dengan kekuatan penuhnya. Namun, dia masih terlempar oleh lawannya. Namun, memikirkan beberapa harta karun yang sekarang terletak di cincin spasialnya, dia tidak merasa kecewa. Ada pun jalur rusak, Yin Luo, Sue Wuya, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka juga hanya punya waktu untuk meredam delapan tulang. Han Tianyu benar-benar menakutkan. Dia pasti telah menggunakan beberapa teknik rahasia, atau ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan Huo Hufang pun terkejut. Han Tianyu lebih kuat dari yang dia bayangkan, tetapi semakin kuat dia, semakin bahagia dia. Dia sudah tidak sabar melihat pemandangan Longchen sekarat dengan sangat putus asa. Dia selalu merenung tentang api ungu Phoenix Sparrow yang telah dicuri Longchen darinya. Dia masih belum bisa menerimanya. Meskipun panennya juga tidak buruk, dan dia telah mendapatkan api binatang di peringkat keempat di peringkat api binatang, dia tidak pernah membiarkan masalah ini pergi. Kebenciannya pada Longchen sangat dalam sekarang. Kakak magang senior Tianyu, bunuh iblis ini. Balas dendam untuk orang-orang tak berdosa yang mati itu. Petik 2. Kakak magang senior Han, tunggu apa lagi? Anda adalah utusan keadilan. Cepat dan bunuh pengkhianat dari jalan yang benar ini, kembalikan jalan yang benar ke keadaannya yang bersih dan cerah. Petik 2. Melihat bahwa Han Tianyu telah melepaskan aura 10 temper dan pasti memiliki kekuatan untuk menekan Longchen, semua pengikutnya mulai bersorak dengan keras. Banyak orang lain juga mengikuti mereka. Namun, jelas ada lebih sedikit orang dari sebelumnya. Tidak semua orang sebodoh itu. Meskipun banyak gambaran jahat dari tindakan Longchen telah menyebar dengan, bantuan, biara pertama, orang-orang lebih mempercayai mata mereka. Kebanggaan yang mendominasi yang diungkapkan Longchen jelas berbeda dari pemandangan di gambar-gambar itu. Selanjutnya, diskusi Longchen tentang esensi pedang dao telah menguntungkan banyak dari mereka. Orang yang tidak terduga tidak akan melakukan hal seperti itu. Meskipun mereka tidak tahu apakah dia tidak bersalah atau tidak, tetapi setidaknya, ada benih keraguan di hati mereka, dan mereka tidak lagi semua mengikuti arus. Longchen, aku akan memberimu kesempatan. Bunuh dirimu. Saya tidak ingin harus membunuh Anda, jika Anda tidak melakukan dosa seperti itu, saya yakin kita akan menjadi teman. Desah Han Tianyu. Longchen tiba-tiba tertawa, Sekarang aku benar-benar mulai mengagumimu. Kulitmu benar-benar luar biasa. Bahkan saat ini, Anda masih dapat melanjutkan permainan kecil Anda ini. Ketekunan apa? Petik 2 Aku kasihan padamu karena kamu adalah generasi jenius, dan aku ingin meninggalkanmu dengan mayat utuh. Tapi kamu menolak untuk menghargai kebaikan saya, malah mencoba untuk mempermalukan saya, Tec. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Han Tianyu memandang Longchen dengan ekspresi yang rumit, yang sepertinya merasa sedih tentang kehendak surga dan kasihan pada nasib manusia. Kakak magang senior Tianyu, kamu tidak perlu merasa sedih atas iblis seperti dia. Jika Anda baik hati padanya, Anda hanya akan disakiti. Cepat dan akhiri hidup iblis ini. Orang yang berbicara saat ini adalah Yin Wushuang. Suaranya tajam dan mengandung banyak urgensi. Hal yang paling ingin dia lihat adalah kepala Longchen jatuh ke tanah. Saya benar-benar ingin menghancurkan wanita ini. Guoran mengatupkan giginya saat dia melihat teriakan Yin Wushuang. Yang lainnya sama. Wanita inilah yang menyebabkan semua ini. Dia dan Han Tianyu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Longchen tiba-tiba tertawa, apa menurutmu ini cukup untuk mengalahkanku? Anda bahkan ingin saya bunuh diri. Mungkinkah ingatan Anda kurang? Saya sudah mengatakan bahwa saya akan mengalahkan Anda di bidang yang paling Anda banggakan, memberi tahu Anda apa penyesalan itu. Jika Anda sudah siap, maka saya akan mulai. Petik 2. Ledakan. Suara ledakan terdengar dari dalam tubuh Longchen, dan aura mengamuk melonjak yang menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bab 443. Ledakan. Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuh Longchen, dan gelombang Qi yang menakutkan terus-menerus melonjak ke langit. Seolah-olah monster tak tertandingi akhirnya membuka matanya. Setelah memadatkan bintang Aliot, saya tidak pernah memiliki kesempatan nyata untuk menguji kekuatan saya. Sekarang saya akan membiarkan Anda semua melihat betapa kuatnya saya. Longchen mendengus ke dalam. Bintang Fengfu di bagian bawah kakinya berputar dengan kecepatan penuh, sedangkan bintang Aliot di tangan kanannya berputar ke arah yang berlawanan. Dengan satu yang berputar searah jarum jam dan satu berlawanan arah jarum jam, dua energi berbeda mengalir ke tubuhnya, berkumpul bersama secara eksplosif. Ini adalah cara untuk menggunakan dua bintang yang baru dia ketahui akhir-akhir ini. Saat kedua energi ini bertemu, mereka seolah membentuk pusaran, seperti gunung berapi yang akan meletus. Kekuatan penghancur melonjak. Kekuatan semacam ini, sungguh menakutkan. Tidak ada yang membayangkan bahwa Longchen akan sekuat ini. Bahkan favorit harus segera mundur dari auranya. Mereka bahkan tidak berkelahi, tetapi mereka bisa merasakan bahwa di depan kekuatan Longchen, mereka seperti semut. Kecerobohan sekecil apapun dan mereka akan terkoyak hanya dari beberapa gempa susulan acak. Bahkan murid Yin Luo menyusut. Meskipun Longchen belum mencapai bon forging, kekuatannya saat ini membuatnya bahkan dia merasa sulit untuk bernapas. Longchen benar-benar orang aneh. Setiap tindakannya menggulingkan pemahaman orang. Dia terus-menerus melanggar aturan dunia ini. Ledakan. Dengan ledakan terakhir, debu di sekitar Longchen tersebar, dan aura mengamuk itu langsung memudar. Tapi itu hanya membuat orang lain merasa lebih ketakutan. Itu karena Longchen sudah memusatkan semua energi mengamuk di dalam dirinya. Tidak ada yang bocor lagi. Kapan bos menjadi begitu kuat? Duo Randan yang lainnya semua takjub. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka terus-menerus bersama Longchen. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memurnikan pil untuk semua orang. Dia jarang menghabiskan waktu untuk mengkultivasi dirinya sendiri. Mereka juga belum pernah melihatnya menyerang selama itu. Longchen benar-benar penuh teka-teki. Bahkan mereka yang berdiri di sisinya setiap hari tidak tahu batasannya. Melihat sosok seperti dewa pertempuran ini, Mengki dan yang lainnya dipenuhi dengan kebanggaan. Di era ini, kekuatan adalah yang paling dihormati, dan kekuatan juga merupakan daya tarik terbesar. Tidak ada yang bisa menahan ketertarikan seperti itu. Yang kuat selalu menjadi berhala untuk disembak. Aura-mu sangat kuat, tapi itu hanya penampilan luar. Kemampuanmu yang sebenarnya masih terlalu kurang. Itu sangat mengecewakan. Han Tianyu juga terkejut pada awalnya. Untuk dapat melepaskan kekuatan seperti itu di tendon transformation tidak terbayangkan. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, jadi kata-katanya masih ringan. Jangan khawatir, aku, Longchen, tidak pernah membiarkan siapapun kecewa. Longchen hanya tersenyum. Merasakan energi dari dua bintangnya membuat tubuhnya dipenuhi energi, dia merasa sangat bersemangat. Sepertinya Anda sudah siap sekarang. Karena Anda ingin terus bertindak begitu mulia, saya akan datang mengungkapkan kebenaran. Petik 2. Kaki Longchen tiba-tiba menginjak tanah. Tanah terbelah, dan dia muncul di depan Han Tianyu dalam sekejap. Sebuah pedang menebas kekosongan. Seberapa cepat, orang-orang terkejut, bahkan para ahli top lainnya. Mereka bahkan tidak melihat Longchen bergerak, jika mereka bertarung. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dibelah. Adapun Han Tianyu, dia menyingkirkan ekspresi menghina. Pedangnya bergetar, melepaskan gemuruh saat cahaya mulai bersinar. Pedangnya tampak hidup saat dia menebasnya di Longchen. Saat senjata mereka bertabrakan, ekspresi semua orang berubah. Para murid yang lebih lemah gendang telinganya pecah, darah mengalir keluar dari telinga mereka. Tidak baik, tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Tekanan yang menakutkan muncul ke segala arah. Ketika riak itu menyentuh tanah, batu-batu besar langsung hancur berkeping-keping. Pecahan itu ditembakkan ke semua orang. Orang-orang dengan tergesa-gesa melarikan diri, tetapi mereka yang lebih lambat menjerit kesakitan. Ada beberapa yang dilahap oleh riak dan berubah menjadi pasta. Bahkan Yin Luo dan Sue Wuya tidak mampu menahan tingkat tekanan itu, dan tidak punya pilihan selain memblokir gelombang kejut itu saat mereka mundur. Mereka hanya berhenti setelah lebih dari satu mil jauhnya. Sementara semua orang mundur ke jarak yang aman, Longchen dan Han Tianyu telah bertukar seratus pukulan. Gambar pedang datang dalam gelombang dan pedang ki menembus langit. Keduanya bertarung begitu intens sehingga yang lain bahkan tidak dapat melihat sosok mereka. Mereka hanya bisa melihat langit yang penuh dengan gambar pedang dan pedang ki. Terlalu menakutkan, ini adalah kekuatan ahli puncak. Bahkan para terpilih yang sangat penting itu benar-benar terkejut. Meskipun Han Tianyu disebut terpilih sama seperti mereka, dalam pertempuran yang serba cepat, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka bahkan mungkin tidak dapat menerima satu pukulan pun. Mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Kami juga ahli penempat tulang. Mereka yang disukai merasa lebih sedih daripada yang terpilih. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mendekati pertarungan seperti itu, apalagi berpartisipasi. Mereka akan langsung hancur berkeping-keping jika mereka mencoba mendekat. Adapun murid inti biasa itu, mereka adalah satu-satunya yang tidak mengeluh dengan kesedihan. Bagi mereka, level pertempuran ini adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa mereka saksikan. Selanjutnya, hanya menonton adalah sesuatu yang harus mereka lakukan sambil bersembunyi jauh. Setiap kali saya melihat bos berkelahi, saya merasakan darah saya mendidih. Gu Oran dengan erat mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, memiliki keinginan untuk juga menyerang ke depan. Gu Yang dan yang lainnya juga setuju sepenuhnya. Setiap kali Long Chen bertarung, itu selalu sangat liar, sangat berdarah panas. Itu benar-benar membangkitkan gairah orang. Masing-masing serangan Long Chen dipenuhi dengan semangat keberaniannya. Ketika seseorang telah melampaui batasan hidup dan mati, itu adalah puncak dari sejenis Dao, dan itu bisa membuat orang lain merasakan resonansi di dalam hati mereka. Terlebih lagi, matanya selalu tenang, tidak takut pada apapun, bahkan kematian. Setiap serangannya kejam, masing-masing bertujuan untuk membunuh lawannya. Mon Yan, Hua Biluo, dan Zheng Wenlong adalah ahli puncak, namun mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa gaya bertarung Long Chen benar-benar hebat. Aspek yang paling menakutkan tentang dia adalah kemauannya yang kuat dan tekadnya yang tak kenal takut. Mereka bertiga semua bisa merasakan bahwa kemauannya sangat kuat. Tidak ada yang bisa menggunakan keinginan mereka untuk menekannya bahkan sedikitpun. Sepertinya saya benar-benar akan mendapat untung dari transaksi ini, Zheng Wenlong tersenyum. Tapi tentu saja, saudara Zheng benar-benar cerdik. Berinvestasi pada bos saya jelas merupakan cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan. Ngomong-ngomong, apakah Sekte Huayun Anda menerima anggota baru? Bisakah adik kecil ini pergi dan mencobanya? Kata Guo Ran. Guo Ran, dasar pengkhianat, kamu ingin meninggalkan biara. Tang Wan R berkata dengan jijik. Batuk? Ah, tentu saja tidak. Kakak Ipar, saya tidak mungkin melakukan itu. Guo Ran batuk dengan canggung. Zheng Wenlong tertawa, Bekerja sama dengan Sekte Huayun saya tidak mengharuskan Anda menjadi anggota Sekte Huayun. Kita semua adalah pebisnis, dan intinya adalah saling menguntungkan. Petik 2 Guo Ran menjadi bersemangat sekarang karena Zheng Wenlong telah membantunya, dan dia segera memberinya acungan jempol. Saudara Zheng benar-benar luar biasa, sungguh mengagumkan. Tapi ada satu hal yang tidak dipahami adik kecil ini. Apakah Anda benar-benar berani mempertaruhkan segalanya pada bos saya? Petik 2 Bukan hanya Guo Ran yang tidak mengerti. Bahkan Monian dan Hua Biluo ragu. Faktanya, saat mereka berdiri bersama, mereka menjaga jarak tertentu darinya. Namun, Longchen telah menyetujui kerja sama mereka, jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi sekarang telinga mereka meninggi untuk mengantisipasi. Zheng Wenlong tersenyum sedikit. Melihat mereka, dia berkata, Itu sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Banyak orang tidak memahami murid-murid Sekte Huayun saya, terutama bagaimana kita berperilaku. Kami adalah pebisnis, dan peluang bisnis menentukan apakah kami berhasil atau gagal. Jika Anda bahkan tidak dapat menemukan peluang bisnis, maka Anda bahkan bukan seorang pengusaha. Soal peluang bisnis, poin utamanya adalah investasi. Dan risiko datang dengan investasi apapun. Semakin tinggi risikonya, semakin besar pahala. Sebagai pebisnis, hal yang paling harus Anda percayai adalah penglihatan Anda. Seperti halnya para kultifator lainnya, jika Anda memiliki keyakinan yang kuat, Anda dapat maju dengan berani meskipun ada rintangan. Bagi kami, keyakinan kami adalah pada dewa kekayaan, dan yang kami kembangkan adalah dao bisnis. Long Chen juga mengatakannya, semua tau surgawi kembali ke titik yang sama, semua hukum berasal dari sumber yang sama, dan di puncak semua tau, semuanya terhubung. Ini pertama kalinya saya mendengarnya dengan cara yang begitu sempurna. Itu bahkan bukti lebih lanjut bahwa investasi saya tidak salah. Saya ngelantur. Dao hati murid Huayun kami adalah keyakinan kami, dan keyakinan kami adalah bahwa kekayaan mampu membuat kami berjalan ke puncak jalur bela diri. Petik 2 Guoran sangat terpengaruh, berkata, Bos juga telah memberitahuku bahwa selama aku benar-benar percaya pada dao penempaanku, membuatnya menjadi keyakinanku, maka selama aku menjaga hati dao yang stabil, aku juga bisa mencapai puncak. Jadi pada kenyataannya, itu prinsip yang sama seperti milik Anda. Petik 2 Zheng Wenlong mengangguk. Long Chen benar. Bagian tersulit dari kultivasi adalah mempertahankan hati dao yang stabil. Di jalur kultivasi, kita semua akan diberi pukulan, kita semua akan bingung, kita semua akan tersesat, dan kita semua akan menderita emosi negatif dari waktu ke waktu. Itu semua akan mempengaruhi dao hati kita, dan sekali dao hati Anda hancur, maka Anda akan menjadi seperti kereta tanpa jalan, perahu tanpa air. Anda akan kehilangan semua orientasi, dan tidak mungkin bagi Anda untuk maju. The business dao adalah keyakinan kami, dan penglihatan kami adalah senjata yang paling kami percayai. Kami tidak akan pernah meragukan penglihatan kami, karena jika kami meragukannya, maka itu berarti dao hati sudah rusak, dan jalur bela diri kami juga akan terhalang. Karena saya mempercayai visi saya, dan karena saya dapat melihat keuntungan besar yang didapat dari ini, mengapa saya harus menyerah pada kesempatan ini? Monian dan Hua Biluo sekarang lebih memahami keyakinan para murid Huayun. Meski mereka masih belum memahaminya sepenuhnya, itu tetap membuat mereka mengagumi mereka. Ada Tao yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan mereka semua adalah jalur yang berbeda menuju tujuan yang sama. Sekte Huayun telah mengandalkan dao bisnisnya untuk berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu pasti memiliki fondasi yang kuat. Ada banyak orang yang tidak memahami mereka, merasa seperti mereka tidak lebih dari pedagang yang mencari keuntungan. Namun, orang-orang itu sepenuhnya salah. Hidup Anda adalah investasi terbesar Anda. Jika Anda menginvestasikannya pada suatu objek, keuntungan Anda akan selalu terbatas. Tetapi jika Anda menginvestasikannya pada seseorang, maka apa yang mungkin mereka berikan pada Anda pada akhirnya tidak terbayangkan. Zheng Wenlong tertawa tajam. Hua Biluo gemetar, saat dia menyadari Zheng Wenlong sedang membicarakannya. Bukankah kerjasamanya dengan Long Chen juga merupakan transaksi bisnis. Kemudian itu juga merupakan bagian dari bisnis dao. Ledakan. Setelah mereka selesai berbicara, Long Chen dan Han Tianyu bertabrakan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menarik pandangan semua orang. Bab 444 Long Chen dan Han Tianyu bertabrakan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemudian keduanya mundur 100 meter, saling memandang. Long Chen meletakkan pedang berwarna darah di bahunya, dengan dingin berkata. Aku sudah mengatakan bahwa pedang daomu yang ditingkatkan hanyalah sampah. Serangan Anda tidak bisa lagi mencapai puncaknya, sementara pertahanan Anda hanya setengah-setengah. Pedang dao adalah sesuatu yang telah ada selama jutaan tahun, dan pembudidaya pedang selalu berdiri di puncak pembudidaya. Apakah Anda berpikir menggunakan kecerdasan kecil Anda untuk mengubahnya akan menciptakan dao baru? Bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi aku benar-benar merendahkanmu. Seseorang yang hanya suka bermain skema di belakang punggung orang tidak dapat memiliki pencapaian apapun. Petik 2 Semua ahli yang menonton terkejut. Meskipun pertarungan mereka sangat kacau, yang lebih kuat telah melihat semuanya dengan sangat jelas. Long Chen telah berulang kali menggunakan beberapa serangan yang sama berulang kali, tetapi hanya gerakan itu yang menyebabkan Han Tianyu menjadi bingung. Tidak peduli teknik apa yang dia coba, dia tidak pernah bisa membalikkan kerugiannya. Mereka tidak punya pilihan selain meragukan pedang dao buatannya sendiri. Pembudidaya pedang diklaim sebagai penyerang terkuat, tetapi pertahanan adalah titik lemah fatal mereka. Pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berharap untuk menutupi kekurangan itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Tentu saja, ada banyak orang yang berpikir untuk menggunakan sarungnya sebagai perisai sebelumnya. Namun, efeknya selalu kurang. Adapun Han Tianyu, dia benar-benar jenius. Dia telah menghabiskan tenaga dan waktu tanpa henti untuk memahami hal-hal yang tidak akan pernah dibayangkan orang lain, memberikan sarungnya efek absortif dan kerumitan lain yang meningkatkan kekuatan pertahanannya hingga batasnya. Itu mengejutkan semua orang dan menggulingkan pemahaman mereka. Tetapi meskipun Han Tianyu telah mencapai titik itu, Long Chen masih dapat menunjukkan bahwa teknik inovatifnya hanyalah sampah. Dan pertempuran mereka barusan membuktikan bahwa dia benar. Rah-hara serangan Long Chen baru saja diulangi dari beberapa serangan tanpa teknik untuk dibicarakan. Hanya saja setiap serangannya tidak meninggalkan kelonggaran. Meskipun setiap serangannya jelas penuh dengan celah, dia telah memaksa Han Tianyu mundur dengan menyedihkan berulang kali. Han Tianyu bisa dengan mudah melihat celah itu. Dengan pukulan acak, dia bisa membunuh Long Chen. Tapi begitu dia membunuh Long Chen, dia pasti akan mati untuk Long Chen juga. Selanjutnya, setiap serangan Long Chen berisi kekuatan penuhnya dan tidak mungkin dia bisa beralih ke pertahanan, jadi itu bukan umpan. Ini pada dasarnya adalah gerakan, memaksa Han Tianyu mati bersamanya. Tapi bagaimana Han Tianyu bisa setuju untuk mati bersama Long Chen? Teknik tak tahu malu, Han Tianyu gemetar karena marah. Long Chen hanyalah, membuatnya jadi teknik indahnya tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan basis kultifasinya, jarang hal-hal yang menggetarkan hati daunnya. Namun, sekarang Long Chen benar-benar memberi pengaruh padanya. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan satu gerakan untuk memaksanya mundur tiga kali. Saat itu, dia sudah kalah dalam pertukaran itu. Kemudian setelah meletus dengan kekuatan sepuluh temper, Long Chen masih bisa sepenuhnya menekannya hanya dengan gerakan yang sama. Itu adalah kerugian lainnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Alasan Han Tianyu berani mengabaikan ahli rusak dan masih fokus pertama pada Long Chen sebelum pertempuran benar dan rusak adalah karena dia memiliki kepercayaan mutlak pada dirinya sendiri, dan keyakinan mutlak dia akan menekan Yin Luo. Han Tianyu memperlakukan pertempuran besar dan rusak ini sebagai panggung baginya untuk melepaskan kemuliaan dan kecemerlangannya. Adapun Long Chen, dia hanyalah pertunjukan pembuka sebelum pertempuran yang megah itu. Tapi Long Chen dengan tegas mengatakan seni pedangnya adalah sampah, dan setelah dua pertukaran mereka, Han Tianyu melihat bahwa beberapa ekspresi orang telah berubah. Itu membuatnya marah. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kemarahan itu. Jika dia mengungkapkan amarahnya, itu berarti menerima bahwa pedang dao ciptaannya sendiri itu cacat. Huff! Yang kamu punya hanya lidah yang kuat. Seorang pengkhianat keji yang membantai anggota dari jalan yang sama ingin mendiskusikan pedang dao. Lelucon apa? Ejek Han Tianyu Hahaha, aku sudah meremehkanmu, tapi sekarang aku lebih meremehkanmu. Ketika sampah yang anda buat sendiri diekspos oleh orang lain, anda harus menyerang orang itu. Kamu, Han Tianyu, benar-benar hanya memiliki moralitas seperti ini. Terkadang saya benar-benar mengasihani anda. Bukankah memakai topeng munafik sepanjang hari melelahkan? Long Chen tertawa. Kapan Han Tianyu pernah dipermalukan seperti ini? Dia tinggi dan di atas segalanya. Selanjutnya, ini dilakukan di depan semua ahli yang benar dan korup. Niat membunuhnya melambung tinggi. Dia mendengus, bahkan jika kamu memiliki lidah yang fasih, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah iblis dan kamu tidak dapat menghapus dosa-dosamu. Ini hanyalah perjuangan menjelang kematian anda untuk menyembunyikan rasa takut anda. Sekarang saya akan menggunakan nama jalan yang benar untuk mengakhiri hidup pengkhianat anda. Petik 2 Han Tianyu mengangkat pedangnya, menebasnya ke Long Chen. Long Chen mencibir, Apa, kamu tidak berani membiarkanku menjawab? Apakah anda takut jika saya berbicara? Saya akan terus mengungkapkan secara perlahan betapa munafiknya anda. Sekarang aku lebih meremehkanmu. Petik 2 Pergi ke neraka. Han Tianyu meraung. Tubuhnya tiba-tiba menjadi tertutup kabut putih, dan tekanan yang menakutkan keluar. Hati semua orang bergetar, merasa seolah-olah gunung telah jatuh di hati mereka. Mereka bahkan tidak bisa bernapas. Ledakan. Long Chen tertangkap basah oleh kekuatan ledakan Han Tianyu, dan dia terlempar kembali. Perutnya tersentak, dan organ-organnya terasa seperti bergerak di dalam dirinya. Dia batuk setegup darah. Apa, Guoran dan yang lainnya terkejut. Pembalikan ini terlalu mendadak. Sebelumnya mereka telah dicocokkan secara merata, tetapi sekarang Long Chen dikirim terbang dengan satu pukulan, bahkan menderita cedera. Orang-orang memandang Han Tianyu. Ketika mereka melihat wajahnya, mereka semua melompat kaget. Wajah Han Tianyu yang awalnya tampan sekarang memiliki sembilan garis di atasnya, tampak sangat aneh. Sekarang, wajahnya tidak lagi tampan, tetapi bengkok seperti hantu yang menyeramkan. Pada saat ini, aura Han Tianyu melonjak ke langit, dan ruang di sekitarnya terus berputar, membuatnya tampak seperti ilusi. Yin Luo, Sue Wuya, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi terkejut. Ini adalah keterampilan pertempuran yang belum pernah mereka dengar. Itu telah memungkinkan kekuatan Han Tianyu meledak beberapa kali. Ini harusnya seni ledakan sembilan garis ki. Aku benar-benar tidak menyangka Han Tianyu mempelajarinya. Zheng Wenlong juga terkejut. Apa itu? Apakah itu kuat? Tanya Guo Ran. Seni ledakan sembilan garis ki adalah keterampilan pertempuran kelas surga. Saat menggunakan seni ledakan ki ini, ki spiritual tubuh Anda akan dipadatkan ke puncak, memungkinkan Anda melepaskan hingga lima kali kekuatan. Petik 2. Lima kali. Kemampuan tempur asli Han Tianyu sudah luar biasa. Sekarang dia memiliki kekuatan lima kali lipat, siapa yang mungkin bisa menaklukkannya? Mungkin kita harus mempertimbangkan untuk membantu. Kalau tidak, jika Long Chen akhirnya terluka, kekuatan kami akan turun tajam, kata Zheng Wenlong. Zheng Wenlong sedang mempertimbangkan berbagai hal dari sudut pandang yang komprehensif. Long Chen sudah menunjukkan kemampuan bertarungnya yang mengejutkan. Selama dia, Monian, dan Hua Biluo mengambil tindakan, dia percaya tidak akan ada orang yang akan mempersulit mereka. Bagaimanapun, para ahli rusak seperti Harimau yang mengawasi mangsanya, dan murid yang benar tidak akan habis-habisan saat ini. Pada akhirnya, masalah ini tidak akan terselesaikan, dan mereka dapat melunasi hutang mereka di luar dunia rahasia. Jadi sebenarnya, dengan berdiri di sini, dia hanya mengintimidasi orang lain. Tapi hanya dengan menunjukkan beberapa ketertarikan, dia akan bisa mendapatkan bantuan yang sangat besar. Itu pasti keuntungan yang besar. Monian juga menganggup dan hendak bergerak saat Guo Ran menghentikannya. Anda semua terlalu meremehkan bos saya. Anda harus dengan sabar menonton pertunjukan ini. Petik 2 Apa? Zheng Wenlong terkejut. Menurut Anda, siapa bos saya? Dia memiliki lebih banyak kartu truf. Alasan dia belum menunjukkannya adalah karena dia ingin memperlihatkan wajah asli hantianyu sedikit demi sedikit. Ini menyebabkan begitu banyak saudara kita mati. Bagaimana bos saya bisa membiarkan dia mati begitu mudah? Kata Guo Ran penuh kebencian. Saudara Guo, apakah kamu yakin? Ini terlalu serius untuk membuat kesalahan yang ceroboh? Kata Zheng Wenlong. Saya 100 persen yakin, bos pasti akan baik-baik saja. Jika dia dalam bahaya, saya akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Guo Ran menepuk dadanya dengan percaya diri. Long Chen sudah mengatakan dia memiliki peluang 50 persen untuk mengalahkan hantianyu. Pertarungan itu belum mencapainya. Monian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum. Aku ingat sekarang, Long Chen benar-benar belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mari kita lihat saja. Petik 2 Zheng Wenlong dan Hua Biluo saling pandang, masing-masing melihat keterkejutan orang lain. Seberapa kuat Long Chen? Dia hanya di Tendon Transformation. Fakta bahwa dia tidak dikalahkan oleh seorang jenius puncak seperti hantianyu yang berada di ranah Tentemper Bon Forging sudah menjadi batas harapan mereka. Zheng Wenlong telah mengambil risiko untuk mendukung Long Chen karena dia menyukai bakatnya. Selama Long Chen tidak mati, dia pasti akan bangkit seperti komet, cahayanya mengguncang dunia. Apa yang diharapkan adalah mengirim bantuan Long Chen ketika dia membutuhkannya, dan ketika dia melonjak, dia pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Proyeksi Zheng Wenlong adalah bahwa setelah pertarungan sengit antara Long Chen dan hantianyu, ketika Long Chen menunjukkan tanda-tanda dikalahkan, dia dan yang lainnya akan turun tangan, dan masalah ini akan berakhir di sini. Setiap orang akan mengucapkan beberapa kata keji, sesuatu seperti, tunggu saja aku membalas dendam, bla, bla. Namun, dari ekspresi murid biara ke-108, dia merasa masalah ini menuju ke arah yang tidak dia duga, menyebabkan dia sedikit tidak nyaman. Tapi kemudian dia tiba-tiba tersenyum, mengejek dirinya sendiri. Tidak heran dikatakan bahwa semakin tua Anda, semakin kecil nyali Anda. Apa gunanya memikirkan semua itu? Kakak magang senior Tianyu, bunuh dia. Kakak magang senior Tianyu, bunuh dia. Kakak magang senior Tianyu, bunuh dia. Sorakan datang secara begelombang. Namun, sorakan sekarang pada dasarnya hanya dari murid biara. Apalagi itu hanya dari sebagian saja. Mayoritas murid yang benar sekarang hanya menonton. Di depan kekuatan absolut, semua pertengkaranmu tidak berguna. Apakah Anda masih memiliki kata-kata terakhir? Ejek Han Tianyu. Long Chen menggelengkan kepalanya, menepuk-nepuk beberapa debu. Dia dengan ringan berkata, kamu telah mencurif rasa saya. Saya sering mengatakan, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Itu juga mengapa ketika Anda bersekongkol melawan saya, saya tidak mau repot-repot mencatatnya. Sebaliknya, saya meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin. Namun, ada satu hal yang tidak pernah saya pikirkan. Saya meremehkan rasa tidak tahu malu Anda. Saya tidak pernah berpikir Anda akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Jadi hari ini, Anda dan Yin Wushuang harus mati. Petik 2. Di kejauhan, ekspresi Yin Wushuang benar-benar berubah. Kata-kata Long Chen terdengar seperti kutukan iblis baginya, dan dia tiba-tiba meraung. Saudara Tianyu, cepat bunuh dia. Pemimpin sekte telah mengatakan bahwa dia harus mati, jadi cepatlah. Petik 2. Untuk sesaat, semuanya sunyi senyap. Semua orang menatap dengan aneh ke Yin Wushuang dan Han Tianyu. Bab 445. Saudara Tianyu, cepat bunuh dia. Pemimpin sekte telah mengatakan bahwa dia harus mati, jadi cepatlah. Petik 2. Untuk sesaat, semuanya sunyi senyap. Semua orang menatap dengan aneh ke Yin Wushuang dan Han Tianyu. Baru saat itulah Yin Wushuang pulih dari terornya. Tetapi ketika dia melihat tatapan orang-orang itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar terlalu takut pada Longchen. Kata-katanya barusan telah menyentuh saraf sensitifnya, dan pada saat dia pulih, semuanya sudah terlambat. Wanita idiot ini. Ekspresi Han Tianyu menjadi gelap, dan dia ingin menamparnya. Sekarang setelah dia mengatakan ini, semuanya telah terungkap. Omong kosong apa yang kau katakan. Dia meraum. Melihat banyak tatapan penuh kebencian diarahkan padanya, Yin Wushuang panik. Sekarang Han Tianyu meraum padanya, dia segera menjadi gila. Sudah seperti ini? Jadi apa gunanya menyembunyikannya? Kenapa kamu harus repot-repot bersikap seperti orang baik? Anda tidak ingin bergabung dengan keluarga Yin saya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan dengan pelacur Hua itu. Jangan meremehkan saya, karena saya tidak mudah ditindas. Anda sudah mendapatkan begitu banyak manfaat dari keluarga Yin saya, tetapi Anda ingin pergi begitu saja. Mimpi yang agung tapi tidak realistis. Meskipun aku membuat rencana untuk membunuh Longchen, bukankah kamu ingin dia mati juga? Bukankah kamu yang menaruh perhatian pada wanitanya? Tapi Anda masih bertingkah seperti seorang tuan yang mulia. Jangan berpikir saya tidak tahu tentang plot kecil Anda. Biar ku beritahu, hari ini, kau harus membunuh Longchen, atau jangan pernah berpikir untuk memasuki keluarga Yin ku. Faktanya, aku akan melaporkannya ke keluarga ku dan seluruh keluarga Hanmu dimusnahkan. Petik 2 Pada saat ini, Yin Wushuang benar-benar tampak seperti tikus, menunjuk dan mengutuk Han Tianyu, suaranya terdengar untuk didengar semua orang. Melihat Yin Wushuang yang gila dan kemudian ke Han Tianyu yang berwajah gelap, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bahkan Longchen tercengang. Rencana awalnya adalah untuk perlahan-lahan mengekspos wajah asli Han Tianyu untuk dilihat semua orang. Itu juga untuk membantu Hua Biluo, karena dia berharap untuk membuat Han Tianyu jatuh dari kasih Karunia. Tetapi rencananya ini sekarang telah diselesaikan oleh Yin Wushuang. Pada saat ini, Yin Wushuang sudah berhati-hati. Dalam kepanikan dan terornya, dia tidak bisa beristirahat sampai Longchen meninggal. Tidak ada orang yang bisa memahami terornya. Han Tianyu selalu menolak untuk mati-matian membunuh Longchen untuk mempertahankan citranya, dan sekarang, kemarahannya terhadapnya telah meletus. Selanjutnya, kesabarannya terhadap kesetiaan Han Tianyu juga telah mencapai batasnya. Dengan tambahan apa yang dia lihat hari ini, dia langsung membuang seluruh wajahnya, tidak lagi memiliki keraguan. Alasan Han Tianyu begitu kuat pasti terkait dengan seberapa banyak keluarga Yin diam-diam merawatnya selama beberapa tahun terakhir. Han Tianyu seperti benih yang mereka rawat, dan ketika benih ini matang sepenuhnya, mereka akan menariknya kembali ke keluarga Yin. Ini adalah gerakan politik, sesuatu yang melibatkan persaingan batin dalam keluarga kuno. Saat ini, Han Tianyu sudah mulai menampakkan kecemerlangannya. Tetapi kemunculan Hua Biluo telah menyebabkan benih ini goyah, membuat marah Yin Wu Shuang. Sekarang kemarahannya meledak. Zhang Yang, Li Chang, apakah kalian berdua bodoh? Saudari magang junior Wu Shuang mulai mengoce omong kosong karena ketakutannya. Kalian berdua harus pergi dan melindunginya, Han Tianyu berteriak pada dua ahli dari biara pertama. Keduanya buru-buru berlari dan menangkap Yin Wu Shuang. Sekarang, dia sudah melampiaskan sebagian besar emosinya, jadi dia telah memulihkan ketenangannya. Dia tidak melawan dan membiarkan dirinya ditarik ke samping. Long Chen, kamu, kamu bisa mati sekarang. Han Tianyu dipenuhi dengan amarah, dan tidak ada tempat lain untuk melepaskannya, dia memandang Long Chen seperti Long Chen adalah pembunuh ayahnya. Dengan raungan marah, dia menyerbu ke arahnya. Pedangnya mengarah ke langit, dan gambar pedang yang sangat besar melonjak, menyebabkan langit dan bumi bergoyang. Cahaya pedang sepertinya melahap langit sebelum menebas Long Chen. Kekuatan serangan ini menyebabkan hati semua orang naik ke tenggorokan mereka. Kekuatannya telah terkondensasi ke puncak, dan seolah-olah langit dibelah. Ini adalah serangan kekuatan penuh pertama Han Tianyu. Dia sekarang ingin membunuh Long Chen tanpa memberinya kesempatan sedikitpun. Ledakan. Tanah terbelah dan gelombang kimelonjak seperti tsunami yang dahsyat. Bahkan ahli puncak lainnya memiliki ekspresi mereka berubah dan mundur. Gempa susulan yang mengerikan ini mengirim gelombang besar ke seluruh bumi sejauh 100 mil. Banyak orang terkubur di dalam tanah. Apa? Ketika orang-orang muncul dari tanah, hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat ke arah medan perang. Di tempat itu, ada seorang pria membawa pedang berwarna darah, cincin dewa 300 meter di belakang punggungnya. Energi menakutkan melonjak keluar dari dirinya, menyebabkan ruang terus berputar. Melihat dari kejauhan, sepertinya dia terbungkus tirai air. Hati semua orang bergetar. Dengan bantuan cincin surgawi, Long Chen tampak begitu kuat seandainya dunia tidak dapat menahannya. Apakah kamu lihat? Ini adalah kondisi puncak bos saya. Sebelumnya, semua hanya pemanasan, puji Guo Ran bangga. Namun, dia agak kesal dan dia meludahkan lumpur. Pada saat ini Zheng Wenlong dan Hua Biluo bahkan tidak mendengarkan Guo Ran. Mereka melihat sosok itu dengan cincin surgawi, wajah mereka kusam dan tak bernyawa. Selain beberapa orang terpilih, sebagian besar dari yang hadir ini belum pernah melihat Long Chen menggunakan cincin surgawinya. Mereka semua sangat terkejut. Long Chen saat ini benar-benar tampak seperti dewa iblis yang membawa pedang haus darah, yang akan menyebabkan sembilan langit bergetar. Gambar Long Chen ini terukir dalam-dalam di benak semua orang, sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan dalam hidup mereka. Karena semuanya sudah mencapai tahap ini, tidak perlu lagi trik-trik kecil. Anehnya, topeng munafik Anda disingkapkan oleh orang lain. Nah, itu artinya saya tidak perlu membuang-buang tenaga lagi. Sekarang kita telah mencapai titik ini, kembalikan nyawa saudara-saudaraku. Petik 2 Long Chen dengan marah meraung, dan pedang berwarna darahnya menebas Han Tianyu. Sekarang pedangnya mengeluarkan cahaya merah terang, seolah-olah itu adalah monster haus darah yang akhirnya terbangun. Senjata Xiantian Merasakan tekanan dari pedang Long Chen, ekspresi Han Tianyu berubah. Pedang yang dia gunakan sekarang adalah harta yang dikirim oleh keluarga Yin kepadanya, dan materinya sangat berharga. Namun, itu masih belum mencapai level senjata Xiantian. Senjata Xiantian terlalu berharga, dan bahkan keluarga Yin tidak mau mengirimnya secara acak. Siapa yang peduli jika kamu memiliki senjata yang bagus? Anda masih tidak akan bisa lepas dari kematian Anda. Han Tianyu dipenuhi dengan kecemburuan, dan pedangnya dengan kejam menebas Long Chen. Ledakan Ada ledakan lain, tapi kali ini, Long Chen yang memulainya. Han Tianyu terlempar kembali. Dia merasa seolah-olah pedangnya telah dihancurkan oleh gunung, dan jaring di antara jari dan jempolnya terbelah. Mustahil, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Han Tianyu tidak bisa menahan raungan. Sebagai ahli puncak yang memiliki sepuluh tulang, kekuatannya cukup untuk mendominasi siapapun di dunia yang sama. Selanjutnya, dia adalah ranah penuh di atas Long Chen. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak menempatkan Yin Luo dan yang lainnya di matanya. Meskipun ada pertempuran besar yang akan dimulai, dia masih cukup percaya diri untuk menyerang Long Chen. Tapi sekarang sepertinya Long Chen adalah monster absolut. Setiap kali dia meningkatkan kekuatannya sendiri, Long Chen akan mengikutinya, menekannya setiap saat. Dia benar-benar gila. Di saat yang sama, dia juga mulai merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya. Kegelisahan ini juga mengandung semacam ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia mulai merasa takut, dan itu untuk seseorang yang berada jauh di bawahnya. Mati. Han Tianyu meraung lagi. Dia benar-benar mengikuti gaya Long Chen, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menggunakan pedangnya seperti pedang, memotong dengan kekuatan penuhnya. Ah, dia sudah kehabisan kemampuan terbatasnya. Guoran mencibir, dan semua orang juga tercengang. Pedang Han Tianyu bukanlah pedang, dan menggunakannya seperti ini tidak meningkatkan kekuatannya banyak. Faktanya, menggunakannya seperti ini menyebabkan dia kehilangan kelincahan pedang. Long Chen mendengus, dan seni pedangnya tiba-tiba berubah gaya. Alih-alih serangan langsung yang sengit, serangan itu menjadi gesit dan tepat. Dia menikamnya ke tulang rusuk Han Tianyu dari sudut yang aneh, membuat khawatir semua orang. Han Tianyu tidak menyangka Long Chen tiba-tiba mengubah gaya, dan tidak dapat mengelak tepat waktu, dia hampir menembus lurus. Namun, meskipun keterampilan membaca pikirannya palsu, pengalaman bertarungnya benar-benar luas, dan dia segera menggeser tubuhnya. Jubahnya dipotong terbuka, dan potongan tipis terbuka di antara dua tulang rusuknya. Darah perlahan mengalir keluar. Melihat cedera itu, kemarahan Han Tianyu berangsur-angsur memudar. Dia hampir kehilangan nyawanya sekarang. Pedang Long Chen mengandung energi mengamuk, dan jika dia tertusuk, maka energi itu akan segera meledakkan tubuhnya. Rasa sakit ini telah membangunkannya. Sekarang, tubuhnya tiba-tiba mekar dengan cahaya, dan tubuhnya menjadi lebih terang dari matahari. Armor tulang yang marah. Bagaimana dia mendapatkan cukup energi untuk mengaktifkan temperet bone armor? Petik 2. Yang disebut armor tulang temperet ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki empat tulang atau lebih. Ketika mereka berkultivasi, mereka bisa menyimpan ki spiritual mereka di tulang temper mereka, menggunakannya sebagai tempat penyimpanan lain selain dantian. Selain itu, ki spiritual yang terkandung dalam tulang temper setidaknya 10 kali lebih padat daripada ki spiritual dantian. Energi itu adalah kartu truf terakhir dari ahli Bon Forging. Tetapi untuk menyimpan ki spiritual di dalam tulang yang marah menghabiskan banyak waktu. Monian dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik, tetapi mereka hanya punya waktu untuk meredam delapan tulang. Mereka tidak punya waktu untuk menyimpan ki spiritual. Han Tianyu harus menggunakan beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui, atau tidak mungkin dia bisa menahan jumlah tulang yang begitu mengejutkan serta punya waktu untuk menyimpan ki spiritual. Itu pasti karena keluarga Yin. Sepertinya mereka memiliki semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatan penempaan tulang, kata Hua Biluo. Dia tiba-tiba memikirkan hal itu karena dia telah melirik Yin Wushuang. Meskipun Yin Wushuang masih berada di alam dua temperamen yang sama seperti sebelumnya, itu hanya karena iblis hatinya. Han Tianyu tidak memiliki batasan itu. Long Chen, jangan terlalu sombong. Orang yang mati pada akhirnya akan tetap menjadi dirimu. Han Tianyu perlahan mengangkat pedangnya, dan langit tiba-tiba dipenuhi dengan salju yang beterbangan. Bab 446 banding 446. Salju beterbangan memenuhi langit. Namun, itu tidak benar-benar salju, tetapi kepingan salju yang terkondensasi dari ki spiritual. Pada saat yang sama, ruang angkasa terus bergetar seolah-olah akan runtuh setiap saat, membuat ngeri semua orang. Keterampilan Pertempuran Kelas Surga Bukankah keterampilan pertempuran kelas surga hanya dapat digunakan oleh ahli pembukaan meridian? Orang-orang bingung. Namun, hanya skill Pertempuran Kelas Surga yang mungkin bisa menyebabkan reaksi spasial yang begitu besar. Long Chen merasakan aura yang sangat besar menguncinya. Aura itu menyebabkan kulit kepalanya menjadi mati rasa, dan dia merasakan bahaya yang sangat besar. Apakah kamu tahu Long Chen? Langkah saya ini awalnya seharusnya diserahkan kepada Yin Luo. Saya selalu ingin menguji seberapa kuat serangan energi alaminya. Anda harus merasa terhormat mati di bawah serangan ini. Han Tianyu dipenuhi dengan kebencian. Long Chen telah merusak, reputasinya yang brilian, menyebabkan prestisinya mencapai titik terendah. Apakah kamu merasa putus asa? Penyesalan. Sudah terlambat. Petik 2 Mengikuti kata-katanya, kepingan salju di sekitarnya mulai menyatu ke pedangnya. Teriakan pedang bergemuruh terdengar saat kepingan salju itu bergabung dengan pedangnya. Niat pedang yang menakutkan melonjak, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ekspresi Monian berubah, dan dia menarik busur multiwarnanya. Dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja, karena dia merasakan betapa menakutkannya serangan ini. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, wilayahnya masih terlalu rendah. Bahkan Hua Biluo telah mencabut pedangnya, dan Zheng Wenlong mengeluarkan tombak. Mereka semua siap membantu pada saat pertama. Jangan cemas. Bos harus bisa mengatasinya. Guoran menghentikan mereka. Tidak ada yang mengerti Long Chen lebih baik dari dia. Seperti yang diharapkan, bahkan saat dia mengatakan itu, Long Chen juga perlahan mengangkat pedangnya. Dia tidak melihat hantianyu, tetapi pada pedang di tangannya. Dia bergumam. Ini pertama kalinya kami bertarung bahu-membahu. Namamu adalah Blood Drinker. Hari ini, saya akan membiarkan nama Anda muncul kembali di dunia. Petik 2. Bas. Pedang berwarna darah itu sepertinya mendengar kata-kata Long Chen, dan memancarkan energi ledakan. Itu terus-menerus bergetar di tangan Long Chen, dan niat pertempuran yang melonjak meletus darinya. Pada saat ini, Long Chen merasakan koneksi mental baru padanya. Bintang Feng Fu dan bintang Aliot miliknya beredar, dan energi yang sangat besar mengalir melalui 9 titik akupuntur sebelum dituangkan ke dalam Blood Drinker. Tapi kali ini, Long Chen melihat perbedaan dari sebelumnya saat ki-spiritualnya yang luar biasa besar mengalir melalui titik-titik akupuntur tersebut. Titik akupuntur itu sebelumnya selalu seperti Magical Beast yang kelaparan. Energi Long Chen tidak pernah cukup untuk memuaskan mereka. Tapi sekarang, titik akupuntur yang kelaparan itu akhirnya penuh. Selanjutnya, setelah ki-spiritual mengalir melalui 9 titik akupuntur dan ke dalam pedangnya, titik akupuntur pertama bergetar hebat, dan semua energinya dikirim ke titik akupuntur kedua. Ketika energi titik akupuntur pertama memasuki titik akupuntur kedua, energi itu tiba-tiba berlipat ganda. Ini adalah sesuatu yang Long Chen belum pernah temui sebelumnya. Ketika dia telah menggunakan Split the Heavens sebelumnya, ki-spiritualnya seperti gelombang sungai yang melapisi sebelum memasuki senjatanya. Tapi sekarang, ini pertama kalinya dia menggunakannya dengan kekuatan penuh. Tidak hanya energi bertumpuk dengan setiap titik akupuntur, kekuatan ki-spiritual akan berlipat ganda dengan setiap titik. Ini mengejutkan dan membuat Long Chen senang. Peminum darah menggigil, dan kemudian seluruh dunia menjadi tenang tanpa suara sedikitpun. Orang lain tidak dapat merasakan perubahan ini pada Long Chen. Faktanya, bagi orang lain, tampaknya Long Chen tidak melakukan apapun selama ini. Hanya pria berkumis yang telah menonton dari kejauhan yang dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana dia tahu langkah ini? Pada saat ini, semua kepingan salju telah menyatu menjadi pedang hantianyu. Ujung pedang panjang tumbuh, membelah dunia saat menebas Long Chen. Tebasan salju terbang. Pedang Long Chen bergetar, dan gambar pedang tiba-tiba keluar darinya. Cahaya merah tua itu tampak seperti darah Raja Iblis, menyedihkan dan menakutkan. Itu bertabrakan langsung dengan pedang hantianyu. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah ketika keduanya bertabrakan, tidak ada suara. Mereka hanya bisa melihat cahaya putih dan darah bergabung. Lari. Ledakan. Ledakan mengerikan meletus. Itu jika seluruh langit dan bumi dihancurkan, dan riak kuat menyebar dengan cepat. Murid-murid yang lebih dekat tidak memiliki kesempatan untuk lari. Mereka langsung hancur berkeping-keping oleh riak itu. Bahkan terpilih tidak dapat mengambilnya. Melihat gelombang kekuatan ini datang untuk mereka, Monian, Hua Biluo, dan Zheng Wenlong semuanya terkejut. Riak ini adalah sesuatu yang bisa mereka tolak, tetapi orang-orang di sisi mereka semua akan hancur berkeping-keping. Kandang Bumi Surga. Saat mereka bertiga akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mencoba untuk mengulur waktu selama mungkin, sebuah teriakan terdengar. Lapisan tiang kayu muncul di depan mereka, melindungi semua orang. Potongan kayu ditembak di mana-mana. Perisai kayu cuyao hancur begitu bertemu dengan riak itu. Karena seberapa luas dia menyebarkannya, kekokohan perisainya terpengaruh. Dia sudah mengharapkan itu, jadi dia memanggil tiga perisai sekaligus. Meskipun riak yang menakutkan menghancurkan dua yang pertama, yang ketiga berhasil bertahan meskipun diambang kehancuran. Setelah gelombang berlalu, cuyao menyebarkan tiang kayunya, melihat ke arah pusat gempa. Medan perang telah sepenuhnya berubah. Dua gunung dunia telah runtuh, dan semuanya berantakan. Lebih jauh lagi, para murid yang benar dan rusak telah menderita banyak korban jiwa. Jangkauan gelombang kejut itu terlalu besar, dan mereka terlalu dekat. Bahkan Chosen akan mati karena dipukul. Jumlah orang yang baru saja bertemu dengan tragedi berjumlah tidak kurang dari 10 ribu. Hanya menonton kegembiraan bisa berbahaya, itu benar-benar pepatah bijak. Begitu banyak ahli kini kehilangan nyawa hanya karena menonton. Ledakan. Di tengah kawah besar, tanah meledak, dan dua sosok muncul di depan mata semua orang, membuat mereka terkejut. Apakah mereka masih manusia? Keduanya secara alami adalah Longchen dan Han Tianyu. Mereka berdua terengah-engah. Han Tianyu ditutupi dengan bercak darah, wajahnya pucat. Dia mengalami cedera parah dari pertukaran sebelumnya. Selanjutnya, semua orang melihat bahwa pedangnya sekarang telah hancur. Satu-satunya yang tersisa di tangannya adalah gagang. Adapun Longchen, selain rambutnya agak berantakan dan tubuhnya tertutup debu, dia jelas tidak terluka. Hati semua orang bergetar. Pertukaran sebelumnya itu begitu kuat sehingga hanya gempa susulannya yang telah membunuh banyak ahli. Namun, keduanya berhasil bertahan di jantung ledakan itu, sementara Longchen bahkan bisa keluar darinya dengan baik-baik saja. Itu praktis tidak wajar. Han Tianyu benar-benar layak menjadi ahli puncak. Tapi Longchen, dia bisa dibilang monster. Kali ini saya benar-benar untung, keluh Zheng Wenlong. Zheng Wenlong juga ahli puncak, dan meskipun dia adalah seorang pengusaha, seorang pengusaha juga secara alami membutuhkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk melindungi barang dagangannya. Kalau tidak, semua pengusaha pasti sudah dibantai. Dia beberapa tahun lebih tua dari yang lain, dan dia jauh lebih mantap sebagai pribadi. Namun, arogansi di tulangnya masih belum pudar. Awalnya, dia telah bersiap untuk berjuang untuk supremasi dalam pertempuran benar dan rusak ini, berharap untuk membawa kemuliaan bagi sekte Huayunnya. Dia sebenarnya berpikir untuk bertengkar dengan Han Tianyu. Tetapi setelah melihat bahwa Han Tianyu telah mencapai alam sepuluh temper, dia menyerah pada rencana itu. Dia tahu batasannya sendiri. Tapi pertempuran ini benar-benar terlalu mengejutkan. Alam sepuluh temperamennya baru saja dimulai. Han Tianyu telah memiliki begitu banyak kartu truf, tetapi dia masih ditekan oleh Longchen. Bahkan ketika dia menggunakan keterampilan pertempuran kelas surga yang mengejutkan, dia masih tidak dapat mengalahkan Longchen. Sebaliknya, dialah yang menderita cedera. Harus diketahui bahwa tidak ada orang lain yang hadir akan memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengontrol keterampilan pertempuran kelas surga. Han Tianyu sudah mengatakan bahwa dia berencana meninggalkan langkah itu untuk Yin Luo. Itu adalah sesuatu yang dia pikir setidaknya akan berada pada level yang sama dengan serangan energi alami Yin Luo. Tidak disangka itu akan dikalahkan oleh Longchen. Uh, ayo akhiri ini. Saya tidak suka gaya bertarung semacam ini. Han Tianyu tiba-tiba menghela nafas. Tulang putih muncul di tangannya. Tulang ini tidak besar, terlihat mirip dengan tengkorak tikus. Itu mengkilap seperti giyok, memancarkan cahaya redup. Namun, ada beberapa garis tengkorak itu yang menyebabkan beberapa ahli berteriak kaget. Tulang Kristal Binatang Ajaib Siantian Ketika Magical Beast mencapai alam siantian, mungkin inti kristal mereka menghilang dan bergabung dengan tulang. Tulang itu akan menumbuhkan garis yang berisi energi hidup mereka dan teknik terkuat mereka. Pada saat Magical Beast mencapai alam siantian, tulang mereka lebih keras dari baja. Tanpa kekuatan luar, mereka tidak akan pernah terkikis. Hanya ahli top yang hadir yang tahu apa itu tulang kristal dan bisa mengenali apa yang dipegang hantianyu. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa cerita hantianyu mendapatkan harta karun yang luar biasa dan sibuk memurnikannya pasti mengacu pada tulang kristal ini. Tulang kristal berada pada level yang sama dengan senjata siantian, dan mereka bahkan lebih berharga, karena kekuatan mereka dapat diaktifkan sebelum mencapai alam siantian. Namun, jumlah daya yang dapat Anda aktifkan sesuai dengan kekuatan Anda sendiri. Jika itu adalah ahli siantian yang mengaktifkannya, maka kekuatan yang akan dilepaskannya dapat menembak ahli siantian lainnya. Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak dari hantianyu. Tulang kristal terbang dari tangannya dan melayang di depannya. Tengkorak itu mulai tumbuh, menjadi besar 300 meter dan mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Kedua matanya yang kosong menatap longchen, tampak seperti tatapan dewa kematian. Bahkan para penonton di kejauhan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Pergi ke neraka. Ruang antara alis hantianyu terbelah, dan setetes darah perlahan terbang, mendarat di tulang kristal. Garis tulang segera menyala. Seluruh tulang kristal tampak hidup kembali, dan aura yang kuat sekali lagi terkunci pada longchen. Sinar cahaya merah menembus kehampaan seperti kilat. Bab 447 Saat lampu merah muncul, setiap orang merasakan hati mereka menggigil, dan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka memenuhi mereka. Adapun longchen, dia merasa seolah-olah monster sedang menatapnya, dan dia merasakan hawa dingin di tulangnya. Sensasi kematian yang kuat memenuhi hatinya. Dia secara naluriah mengelak ke samping. Karena menghindar bahkan sebelum cahaya merah itu keluar, dia hanya berhasil menghindar, cahaya melewati bahunya. Ledakan Tanah meledak saat sinar cahaya itu menembus lurus. Selokan tak berdasar muncul dimanapun cahaya itu mencapai, menyebar ke kejauhan, di luar cakrawala. Semua orang menghirup udara dingin. Serangan seperti itu telah melampaui pemahaman mereka. Di depan serangan itu, bahkan ahli puncak akan hancur berkeping-keping. Tidak mungkin mereka bisa memblokirnya. Melihat tulang kristal seukuran gunung yang mengambang di udara, serta hantianyu yang sombong, semua hati mereka bergetar. Hantianyu terlalu mengerikan. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan aliran kartu truf yang tiada akhir, masing-masing lebih mengejutkan dari yang terakhir. Siapa yang bisa memblokir tulang kristal ini? Hantianyu benar-benar tak terkalahkan. Dia telah memurnikan tulang kristal dan dapat menggunakan kekuatannya. Tingkat serangan itu memiliki kemampuan untuk ahli pembukaan meridian satu tembakan. Longchen pasti akan mati. Betapa disesalkan. Banyak orang menghela nafas. Longchen dan Hantianyu benar-benar anggota puncak dari jalan benar. Sayangnya, para jenius surgawi yang tak tertandingi ini sekarang telah menjadi seperti air dan api, dan mereka tidak dapat bekerja sama melawan jalan yang rusak. Jika tidak, jalan rusak kemungkinan besar akan benar-benar dimusnahkan hari ini. Beberapa orang sedang melihat Yin Wu Shuang di kejauhan yang sedang menggertakkan giginya. Mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadapnya. Mereka jelas semua adalah murid yang benar, dan musuh kuat mereka ada tepat di depan mereka. Namun, dia tidak ingin menghadapi musuh itu, malah bersekongkol melawan mereka yang berada di pihak yang sama. Orang seperti itu benar-benar kuda yang membawa masalah bagi seluruh kawanan. Pertempuran sebelumnya benar-benar merupakan bentrokan raksasa yang sengit, kekuatan luar biasa mereka mengguncang langit. Namun, sekarang tulang kristal ini muncul, semuanya telah berakhir. Itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Tidak perlu meragukan kekuatan Longchen, tetapi di depan kekuatan absolut ini, tidak ada peluang yang mungkin. Keberuntungan Han Tianyu benar-benar menantang surga untuk mendapatkan tulang kristal Sian Tian Magical Beast. Itu telah memutuskan kesimpulannya. Mari kita serang bersama untuk membunuh Han Tianyu. Kami tidak akan membiarkan dia mengaktifkan tulang kristal lagi. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Longchen, saran Zheng Wenlong dengan muram. Percuma saja, dia terlalu jauh, dan sebelum kita mendekat, dia akan punya cukup waktu untuk mengaktifkannya. Mo Nian menggeleng. Dengan suara yang agak sedih, dia berkata, sepertinya terserah padaku, Mo Nian, untuk menyelamatkan hari ini. Yah, tidak apa-apa. Juru selamat seringkali datang pada saat yang paling kritis. Petik 2. Sebuah panah muncul di tangan Mo Nian. Namun, panah ini berwarna hitam pekat, dan orang-orang terkejut melihat bahwa itu adalah panah yang terbuat dari tulang. Panah tulang ini ditutupi dengan garis hitam. Namun, karena panahnya benar-benar hitam, garis-garis ini tidak terlalu terlihat, jadi tidak mungkin untuk melihatnya tanpa pemeriksaan lebih dekat. Panah menyala, dan Zheng Wenlong dan yang lainnya segera merasa bahwa mereka tidak dapat bernapas. Tekanan yang tidak jelas sepertinya datang dari panah tulang. Di permukaan, mereka sepertinya tidak bisa merasakan apapun. Tetapi persepsi spiritual mereka yang tajam memberitahu mereka bahwa panah ini sangat menakutkan. Saat Mo Nian bersiap untuk diam-diam mengambil tindakan, Long Chen, melihat ke tulang kristal, tersenyum. Ini adalah kartu truf terakhirmu. Harta karun yang Anda peroleh di dunia rahasia. Lumayan, lumayanlah. Saya benar-benar tidak dapat memahami Tao Surgawi. Mungkinkah surga itu buta, membiarkan orang yang tidak tahu malu dan hina sepertimu mendapatkan harta karun seperti itu. Petik 2. Kata-kata Long Chen menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Semua penggarap mengandalkan ki spiritual dari langit dan bumi. Tujuan mereka adalah untuk memahami Tao Surgawi, dan mereka harus mematuhi kehendak surga. Untuk Long Chen berani mengatakan kata-kata pemberontak seperti itu, dia secara terbuka menentang surga. Semakin kuat seorang kultifator, semakin mereka menghormati Tao Surgawi. Di dunia ini, mungkin dia adalah orang pertama yang berani secara terbuka mengutuk Tao Surgawi. Hahaha, apakah putus asa? Mengetahui bahwa Anda pasti akan mati hari ini, Anda ingin mengucapkan kata-kata yang berani dan heroik untuk dimainkan kepada orang banyak. Long Chen, aku benar-benar harus merasakan kesedihan untukmu. Han Tianyu tidak bisa menahan tawa. Mampu memaksa Long Chen ke titik putus asa adalah kesenangan terbesar baginya saat ini. Putus asa, sepertinya saya masih belum pada titik itu, bukan. Mungkin saya mungkin merasakan hal seperti itu di masa depan, tetapi idiotina seperti Anda tidak akan bisa membuat saya merasakan hal seperti itu bahkan jika Anda berkultivasi selama seribu tahun lagi. Long Chen menggelengkan kepalanya, tersenyum dingin. Monian dan yang lainnya terkejut. Bahkan saat ini, ekspresi Long Chen masih acuh tak acuh. Tidak ada ketakutan sedikitpun di matanya. Guoran, apakah Long Chen masih memiliki kartu truf? Tanya Zheng Wenlong. Sepertinya, mungkin, kupikir, dia mungkin, mungkin, tidak punya lagi. Guoran tidak yakin. Sial, kenapa kamu masih membuang-buang begitu banyak kata saat ini? Bisakah Anda lebih tepat? Aku hanya punya harta karun yang satu ini. Jika Long Chen bisa mengatasinya sendiri, saya benar-benar tidak mau menyianyiakannya, kata Monian. Yang utama adalah aku juga tidak tahu. Bos tidak pernah mengungkapkan kekuatan penuhnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Tapi ada satu hal yang saya yakin, apakah Bos memiliki lebih banyak kartu truf atau tidak, Hantianyu tidak dapat membunuhnya. Itu adalah sesuatu yang dia katakan secara pribadi. Petik 2. Apa yang dia katakan? Bos berkata bahwa dia memiliki peluang 90% untuk setidaknya menggambar, 50% peluang untuk mengalahkannya, dan 20% peluang untuk membunuhnya. Dengan kata lain, kemungkinan Hantianyu membunuhnya adalah nol. Bos saya adalah pahlawan yang tak tertandingi, dan dia tidak pernah mengatakan omong kosong. Jadi jangan khawatir, bos saya pasti punya beberapa metode, kata Guoran dengan percaya diri. Kata-katanya menyebabkan Mengqi dan yang lainnya menjadi jauh lebih nyaman. Mengqi adalah orang yang paling tidak tahu tentang kekuatan Long Chen. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia selalu gelisah. Tang Wan Er dan Chu Yaolah yang terus-menerus menghiburnya. Adapun Monian, ketika dia memikirkannya, sepertinya Long Chen benar-benar orang yang selalu bisa diandalkan. Lebih jauh lagi, orang seperti dia dengan begitu banyak trik jahat pasti tidak akan mudah dibunuh. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk meletakkan busurnya. Harta tidak bisa diekspos tanpa hasil, itu adalah prinsip yang berlaku selama ribuan tahun. Zheng Wen Long tersenyum pahit, Long Chen bisa dibilang monster. Kali ini, dia benar-benar harus mengakui bahwa penglihatannya salah. Long Chen jauh lebih kuat dari yang dia prediksi. Tapi tentu saja, dia merayakannya di dalam. Semakin kuat Long Chen, semakin banyak keuntungan yang didapat dari menjadi temannya. Mereka semua mengesampingkan kekhawatiran mereka dan terus menonton pertempuran itu. Han Tianyu menatap Long Chen dengan jijik. Mungkin kamu tidak tahu, tapi aku sengaja membiarkanmu menghindari serangan itu. Aku tidak menggunakan serangan tulang kristal untuk menguncimu, memberimu sedikit harapan. Membunuhmu begitu saja akan sangat disesalkan. Bagaimanapun juga, kamu adalah seseorang yang mampu melawanku. Han Tianyu. Anda memiliki hak untuk beberapa saat terakhir sebelum kematian Anda. Saya akan memberi Anda waktu. Anda bisa mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman Anda. Setelah itu, Anda akan mati tanpa mayat. Petik 2 Setelah dia selesai berbicara, dia melihat bahwa Long Chen hanya dengan acuh-ta'acuh menatapnya. Itu benar-benar berbeda dari gambaran kemarahannya yang penuh dengan keputusasaan yang dia harapkan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Ini adalah anugerah besar dari saya, jadi hargailah dengan benar, kata Han Tianyu. Long Chen dengan dingin menatapnya kembali. Aku sudah muak dengan posturmu yang tidak berubah. Anda benar-benar tidak memiliki konten berkualitas. Sepertinya Anda belum pernah mendengar ungkapan tertentu, jika seni postur Anda tidak sebanding, maka Anda hanya akan membuat diri Anda menjadi idiot. Petik 2 Kata-kata mereka menyebabkan semua orang menjadi tidak bernyawa. Keduanya adalah ahli puncak. Kenapa ada kata-kata yang sangat vulgar? Apa itu postur? Saya tidak mengerti, tanya Mengki. Dia dan wanita lainnya tidak mengerti. Mereka memandang Guoran, berharap dia menjelaskan. Batuk, uh, sepertinya istilah ini adalah kata keterangan deskriptif. Dalam hal menulis dan sastra, akademisi saya tidak pernah sebaik itu. Kakak laki-laki Monian, kamu berasal dari keluarga bangsawan. Saya yakin Anda pasti tahu apa artinya. Guoran langsung melemparkan beban ini ke Monian. Wajah Monian langsung menjadi gelap. Guoran benar-benar layak menjadi bawahan Longchen. Bahkan kejahatan Longchen telah diturunkan kepadanya. Dia, seorang ahli agung, master gerbang junior gerbang Mo, tidak mungkin menjelaskan istilah yang begitu vulgar. Melihat Mengkidan yang lainnya dengan polos menatapnya, dia ingin sekali mencekik Guoran. Dia pernah melihat skemer sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat skemer seperti itu. Saudara Guoran benar-benar memuji saudara laki-laki junior ini secara berlebihan. Kakak laki-laki ini telah menghabiskan hidupnya untuk berkultivasi, dan selain berada dalam pengasingan, yang saya lakukan hanyalah menyembeli. Ini pertama kalinya saya mendengar istilah semacam ini, dan meskipun saya tidak memahaminya, Anda semua tidak perlu sedih. Ketika dia mencapai titik ini, Mo Nian melirik Zheng Wenlong. Zheng Wenlong segera merasakan firasat buruk, dan seperti yang diharapkan, Mo Nian melanjutkan, saudara Zheng adalah seorang pengusaha, dan dia telah bepergian ke seluruh dunia. Dia duniawi dan bijaksana, memiliki pengetahuan tentang segala hal. Saya yakin dia pasti tahu apa arti kata itu. Petik 2 Murid-murid moget di belakang Mo Nian semua memandang mereka dengan aneh. Memang ada beberapa dari mereka yang tidak tahu apa arti kata itu. Adapun murid-murid sekte Huayun, mereka semua jauh lebih terpelajar, berhubungan dengan orang-orang dari semua jenis sekolah dan agama. Bai Ling tidak bisa menahan mukanya. Zheng Wenlong tidak bisa menahan untuk mengutuk keduanya di dalam. Pada saat ini, dia tidak memiliki orang lain untuk mendorong masalah ini. Bukannya dia bisa melemparkannya ke Hua Biluo. Faktanya, Hua Biluo juga memiliki ekspresi bingung, dan jelas dia juga tidak mengerti apa artinya. Ini adalah kata vulgar yang beredar di dunia sekuler. Meskipun dia seorang pengusaha, dia benar-benar tidak bisa cukup menebalkan wajahnya untuk mendorong ini ke arahnya. Sama seperti dia tidak tahu harus berkata apa, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berseru, Long Chen mulai melakukan serangan balik. Mereka semua berbalik untuk melihat Long Chen. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan skala hijau seukuran telapak tangan melayang dari tangannya. Tindakan ini langsung menarik perhatian semua orang. Skala hijau itu tidak melepaskan sedikitpun tekanan. Itu tampak seperti sisik ikan biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa skala ini memiliki desain bulan sabit putih di atasnya. Melihat skala itu, hati Han Tianyu menegang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki firasat yang sangat buruk. Mati. Setetes darah lagi mengalir keluar dari dahinya untuk mendarat di tulang kristalnya. Tekanan yang menakutkan mengunci Long Chen dengan erat di tempatnya. Sinar merah sekali lagi melesat ke arahnya. Long Chen tersenyum dingin, dan skala di tangannya tiba-tiba mekar dengan cahaya. Itu seperti matahari saat menabrak lampu merah itu. Bab 448 Seketika skala naga dan sinar merah bertabrakan, cahaya yang menyelaukan membuat semua orang berpaling. Hanya beberapa napas kemudian penglihatan mereka pulih. Meskipun cahayanya masih keras, para ahli puncak sekarang dapat melihatnya. Skala dari tangan Long Chen sekarang mengambang di udara. Itu telah tumbuh menjadi ukuran yang mirip dengan tulang kristal. Cahaya hijau datang darinya yang memblokir cahaya merah tulang kristal. Ruang tempat mereka bertabrakan terus bergetar. Apa, itu memblokir tulang kristal? Petik 2 Skala apa itu? Skala Magical Beast macam apa yang mungkin bisa memblokir serangan tulang kristal siantian? Orang-orang merasa seolah-olah menjadi gila. Jika Long Chen juga mengambil tulang kristal, maka itu bisa diterima. Tapi ini hanya skala, bagaimana timbangan bisa memblokir kekuatan tulang kristal? Ruang angkasa terus bergemuruh. Skala itu terkait dengan pikiran Long Chen dan mampu menggambar ki spiritual Long Chen. Ini mulai memaksa lampu merah. Bagaimana ini mungkin? Han Tianyu kaget dan marah. Setetes darah lagi mengalir dari dahinya ke tulang kristal. Sebenarnya, tulang kristal ini bukanlah sesuatu yang dia dapatkan sendiri. Itu adalah sesuatu yang diperoleh orang benar di dalam gua rahasia. Namun, dia telah diperhatikan oleh Han Tianyu. Setelah membunuhnya, Han Tianyu telah menghabiskan banyak waktu mempelajarinya, menemukannya sebagai tulang dari binatang ajaib kuno. Garis di tulang adalah rune Magical Beast, sesuatu yang hanya bisa dibentuk setelah Magical Beast mencapai alam siantian. Mereka akan menandai serangan terkuat mereka ke tulang kristal mereka, dan selama Anda memiliki cukup energi, Anda dapat mengaktifkan kemampuan itu. Selain itu, Anda tidak perlu mengumpulkan energi seperti Magical Beast biasa. Han Tianyu telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memperbaikinya. Namun, kekuatannya masih belum cukup tinggi, jadi dia tidak dapat menggunakan ki spiritualnya untuk mengaktifkan rune binatang itu. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan energi darah esensi paling murni untuk memanggil kekuatannya. Setelah menerima energi dalam darah esensinya, cahaya tulang kristal meningkat, menghalangi kemajuan skala naga Longchen. Huff, mari kita lihat berapa banyak darah esensi yang bisa kamu gunakan. Longchen mendengus. Setelah maju ke tahap surga yang ke-9 dari transformasi tendon, ki spiritualnya sangat luas seperti lautan. Selain itu, dengan dukungan cincin surgawi, ki spiritualnya terus-menerus terisi kembali. Satu-satunya saat dia menghabiskan ki spiritualnya dalam pertarungan ini adalah ketika menggunakan Split the Heavens. Terlepas dari berapa banyak ki spiritual yang dia miliki sekarang, itu segera menghabiskan sepertiganya. Sekarang, Longchen yakin akan satu hal. Split the Heavens sebenarnya adalah skill pertempuran kelas surga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa skill pertempuran yang hancur yang dia peroleh dari pertukaran dengan pil obat sampah benar-benar akan mencapai kelas surga. Setiap kali Longchen menggunakan Split the Heavens, itu tidak pernah mengecewakannya. Itu selalu menjadi kartu truth terkuatnya yang memungkinkannya membalikkan arus. Sekarang, dia akhirnya memiliki ki spiritual yang cukup untuk menggunakannya secara maksimal, membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun konsumsinya juga menakutkan, Longchen masih sangat senang. Dia masih memiliki setengah ki spiritualnya sekarang. Dengan cincin sucinya, selama dia tidak melepaskan gerakan pamungkas seperti Split the Heavens lagi, ki spiritualnya akan pulih dengan cepat, dan dia pasti bisa menghabiskan hantianyu. Setelah tetes darah esensi kedua, serangan hantianyu berhasil menekan skala naga. Tapi kegembiraannya hanya bertahan sesaat sebelum ekspresinya berubah menjadi jelek. Skala naga hanya mundur sesaat. Sekarang seolah-olah itu didukung oleh semacam energi dan sekali lagi perlahan menekan tulang kristal. Berengsek, aku menolak untuk percaya ini. Hantianyu mengatupkan giginya dan sekali lagi mengeluarkan setetes darah esensi. Penurunan ini memungkinkan dia untuk mengambil keuntungan lagi untuk waktu nafas yang lain, sebelum skala naga Longchen sekali lagi mulai menekannya. Meskipun dia tidak mengenali skala apa itu, dia bisa merasakan betapa berbahayanya itu. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya mendekatinya. Dia tidak punya pilihan selain sekali lagi mengekstrak setetes darah esensi. Tapi kali ini, wajahnya menjadi sedikit pucat setelah terbang. Darah esensi yang dia ekstrak bukanlah darah esensi biasa. Dengan setiap tetes, dia mengekstraksi semua energi paling murni di dalam darahnya. Melakukannya sangat berbahaya bagi tubuh. Satu atau dua tetes tidak masalah, dan bahkan tiga sampai lima tetes adalah sesuatu yang dapat diterima. Setelah istirahat dan minum obat, itu bisa sembuh. Tapi begitu Anda mengekstrak begitu banyak sehingga melampaui batas tubuh Anda, itu akan menghancurkan setiap peluang Anda mencapai alam siantian. Namun, Hantianyu tidak bisa berhenti, meski menderita. Dia hanya bisa terus mengekstraksi darah esensi ini. Satu-satunya harapannya saat ini adalah menghabiskan semua energi Longchen. Ini sekarang adalah pertempuran gesekan, dan pemenangnya adalah siapa yang bisa bertahan paling lama. Lampu hijau dan merah terus-menerus bertabrakan, menyebabkan kekosongan bergetar di sekitar mereka. Segala sesuatu dalam jarak seratus mil diselimuti oleh dua lampu itu. Hanya skala apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat sehingga bisa menahan tulang kristal? Tanya Monian. Bukan hanya Monian yang terpana. Ini juga pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Skala hanyalah potongan kulit dari Magical Beast. Namun, tulang kristal berisi semua esensi Magical Beast. Keduanya seharusnya tidak mendekati level yang sama. Hal itu menyebabkan banyak orang merugi. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan ekspresi kaget melintas di mata Zheng Wenlong. Saya tidak mungkin salah. Ini pasti sesuatu dari legenda. Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki naga? Itu bukan hanya mitos. Petik 2. Dengan pembelajarannya, Zheng Wenlong secara alami dapat mengenali skala terbalik ini. Namun, banyak orang tidak dapat menghubungkan skala ini dengan naga yang hanya ada di dalam legenda. Di dunia saat ini, ada terlalu banyak Magical Beast dengan sisik. Mereka secara alami tidak akan berpikir itu adalah sesuatu yang begitu legendaris. Long Chen benar-benar memiliki keberuntungan yang menantang surga. Ia bahkan berhasil mendapatkan sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Petik 2. Zheng Wenlong dipenuhi dengan emosi. Jika dia benar, maka seluruh skenario ini masuk akal. Semua orang menatap tajam pada skala dan tulang kristal. Beberapa orang telah pulih dari kengerian mereka dan sekarang beberapa keserakahan muncul di mata mereka. Itu adalah harta karun teratas yang akan membuat siapapun menjadi gila. Namun, meskipun banyak orang memiliki pemikiran seperti itu, mereka tidak memiliki keberanian seperti itu. Bagi orang-orang biasa di sini, apalagi merampas harta karun itu, mereka akan hancur sampai mati hanya karena gempa susulan. Long Chen benar-benar monster. Hantianyu telah kalah, desah Monian. Apa, bukankah mereka masih benar? Tanya Gu Yang. Cincin cahaya di belakang Long Chen dengan cepat menyerapki spiritual untuk Long Chen. Saya benar-benar belum pernah melihat teknik yang begitu menakutkan. Ini seperti ikan paus yang menghirup air. Keterampilan pertempuran seperti itu dapat membuat seseorang selalu menjaga ki spiritual mereka. Adapun bocah cantik Hantianyu itu, apakah kamu tidak melihat bagaimana wajahnya semakin pucat dan pucat? Dia jelas kehilangan terlalu banyak darah. Bahkan jika seluruh tubuhnya hanya berisi darah, dia tetap tidak akan bisa menghabiskan Long Chen. Cepat atau lambat, dia tidak akan bisa mempertahankannya. Petik 2. Sekarang Monian mengatakan ini, semua orang mengangguk. Meskipun mereka jauh dari pertempuran, mereka semua juga bisa merasakan aliran ki spiritual di sekitar mereka. Dan tentu saja arah itu menuju cincin surgawi Long Chen. Ki spiritual dalam jarak ratusan mil diserap dengan gila olehnya. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Long Chen berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Adapun Hantianyu, itu benar-benar seperti yang dikatakan Monian. Wajah pucatnya semakin pucat dari menit ke menit, dan teror mulai muncul di matanya. Dia juga merasakan bahwa situasinya tidak baik. Pada awalnya, dia mengira darah esensinya akan dapat menghabiskan ki spiritual Long Chen. Tapi cincin cahaya di belakang Long Chen terus-menerus menarik ki spiritual dari segala arah. Adapun dia, setiap tetes darah esensi adalah sesuatu yang tidak bisa dia pulihkan dalam waktu sesingkat itu. Jika ini terus berlanjut, maka dia yang akan kelelahan dulu. Bawahan dari Suantian Super Monastery itu, aku menggunakan otoritas biara pertama untuk memerintahkanmu membunuh pengkhianat Long Chen. Murid biara pertama bahkan tidak perlu berpikir. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Long Chen. Di bawah pimpinan biara pertama, biara-biara yang berada di bawah mereka juga mengeluarkan senjata mereka. Bunuh Long Chen, bersihkan jalan benar kita. Tidak diketahui siapa yang memimpin untuk berteriak, tetapi semua orang yang berafiliasi dengan biara pertama menyerang. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya meledak di depan mereka. Sekelompok orang menghalangi jalan mereka. Mereka adalah Guoran, Zheng Wenlong, Hua Biluo, Monian, dan semua orangnya. Masing-masing dari mereka telah mengeluarkan senjata mereka, niat membunuh mereka melonjak. Melihat orang-orang ini dengan dingin, Monian tidak bisa menahan ejekan, kamu berani mengabaikan kami. Anda benar-benar pasti tidak tahu apa itu kematian. Petik 2. Melihat mereka menghalangi jalan mereka, Yin Wushuang dan para ahli top lainnya mundur beberapa langkah. Dengan orang-orang seperti itu menghalangi jalan mereka, tidak mungkin mereka melancarkan serangan diam-diam. Yin Wushuang dengan tajam berteriak, kalian semua bertindak sebagai kaki tangan. Dengan melindungi penjahat seperti itu, apakah anda berencana menjadi musuh dengan seluruh jalan yang benar? Petik 2. Diam, seorang wanita jahat seperti anda juga menyebut diri anda anggota dari jalan yang benar. Silahkan, lebih lanjut, apakah menurut anda hanya sepatah kata dari anda yang dapat mewakili seluruh jalan benar? Kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu bahkan tidak tahu tingkah lakumu sendiri? Guoran dengan kejam meludahi tanah. Saudaraku, aku sangat mengagumi kevasihanmu. Monian memberi Guoran dua jempol untuk kutukan briliannya kepada orang lain. Adapun Guyang dan yang lainnya, mereka juga senang dengan kata-katanya. Wanita jalan ini telah menyebabkan begitu banyak orang mati, mereka benar-benar ingin menggigitnya sampai mati. Kutukan Guoran benar-benar memuaskan. Dia tidak bisa mewakili jalan yang benar, tapi saya bisa. Tiba-tiba, seringai menghina terdengar, dan ekspresi semua orang berubah. Bab 449 banding 449. Dia tidak bisa mewakili jalan yang benar, tapi saya bisa. Huo Wufang berjalan ke depan. Huo Wufang, menara pil anda adalah pihak yang netral. Apakah anda mencoba membuat publik murka? Murka Hua Biluo. Posisi menara pil sangat luar biasa. Mereka tidak ikut campur dalam pergulatan antara jalan yang benar dan yang rusak. Semua orang terkejut bahwa Huo Wufang akan menonjol saat ini. Apa yang saya lakukan sekarang tidak ada hubungannya dengan menara pil. Saya hanya menemukan orang tertentu yang sangat tidak menyenangkan. Dia mencuri barang-barangku, dan aku sudah bilang aku akan membuatnya menyesal. Saat ini, saya akan menggunakan posisi saya untuk membuktikan bahwa Long Chen jahat tidak dapat ditebus. Dia dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah, dan aku akan menggantikan surga untuk menghukumnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ejek Huo Wufang. Kamu, Anda benar-benar menindas secara berlebihan. Tubuh Hua Biluo gemetar karena amarah. Huo Wufang jelas tidak tahu malu. Dengan dendamnya pada Long Chen, mereka memikirkan hasil yang sangat menakutkan dari dia berdiri sekarang. Huo Wufang, menara pil dikendalikan oleh keluarga Chai, Fang, dan Huo. Itu tidak dikendalikan hanya oleh keluarga Huo Anda. Anda harus memikirkan tentang konsekuensi dari tindakan Anda. Kata Zheng Wenlong. Penjual kecil sepertimu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Seberapa banyak yang mungkin Anda ketahui tentang masalah menara pil saya. Biarku beritahu, hari ini, Long Chen harus mati. Saya tidak peduli jika dia tidak bersalah, dan saya tidak peduli jika dia bersalah. Tujuan saya sangat sederhana, saya ingin dia merasa menyesal, dan saya ingin dia mati. Dia ingin mencuri sesuatu milikku. He he, maka dia bisa menggunakan nyawanya sebagai pembayaran, ejek Huo Wufang. Dia kemudian menunjuk ke Hua Biluo. Hua Biluo, keluarga Hua Anda mengirim putri kepala keluarga Anda untuk menikah dengan keluarga Hua saya dua tahun lalu. Setiap tahun, Anda menikmati diskon tertentu, memungkinkan Anda menghemat banyak kekayaan. Lebih jauh lagi, kamu bahkan diam-diam menjual pil obat yang kamu beli dari kami, menipu lebih banyak keuntungan. Apakah Anda pikir trik kecil Anda bisa disembunyikan dari keluarga Hua saya? Cepat dan enyah dari sini. Jika tidak, ketika saya kembali, saya akan memotong keluarga Hua Anda dari pil obat. Pada saat itu, saya percaya kepala keluarga Anda pasti akan menyerahkan Anda kepada saya untuk saya nikmati sesuka saya. Petik 2. Kamu. Ekspresi Hua Biluo benar-benar berubah. Di keluarga Hua, posisinya tidak terlalu tinggi. Dia hanyalah anggota dari garis keturunan cabang. Hanya karena dia memiliki bakat yang cukup tinggi sehingga dia diperlakukan dengan baik. Mengenai masalah keluarga Hua-nya yang diam-diam menjual pil obat diskon, dia tahu sedikit tentang itu. Dia benar-benar tidak menyangka Hua Wu Fang tahu semua tentang itu, dan bahkan menggunakannya untuk mengancamnya. Jika Hua Wu Fang mengatakan yang sebenarnya dan dia benar-benar memotong pil obat keluarga Hua. Yah, bahkan keluarga kuno akan menolak tanpa dukungan pil obat. Itu adalah sesuatu yang pasti tidak diizinkan oleh kepala keluarga. Untuk mengirimnya ke Hua Wu Fang sebagai permintaan maaf, untuk mengorbankan seorang jenius demi kepentingan keluarga, kepala keluarga pasti tidak akan ragu sejenak. Dalam keterkejutan dan amarahnya, Hua Bilwo bahkan mulai menangis sedih. Namun, dia tidak berdaya untuk mengubah ini. Semuanya, maafkan aku. Jangan khawatir, kami semua memahami masalah Anda. Anda bisa membantu menghibur kami di kejauhan. Perhatikan bagaimana kami menangani para idiot ini, kata Guo Ran sambil tertawa. Dengan Long Chen tidak ada di antara mereka, dia adalah wakilnya. Dan Sang Deputi tentu saja harus menunjukkan kepahlawanan yang sama seperti atasannya. Guo Ran tidak ingin mempersulit Hua Bilwo. Jika dia benar-benar berdiri di sisi Long Chen, maka tidak mungkin dia bisa menanggung konsekuensinya. Hua Bilwo menutupi wajahnya dengan tangannya dan bergegas pergi. Beberapa ahli di sisinya juga hanya bisa mengikuti tanpa daya. Dia hanya membawa tujuh dari pilihannya ke sini. Mereka adalah kekuatan terbesar yang dia miliki saat ini. Ada pun yang lainnya, mereka terlalu lemah, dan dia tidak ingin mereka dikirim ke kematian mereka. Selama mereka memiliki hati yang benar, itu sudah cukup. Karena mereka setia, dia akan pergi keluar untuk merawat mereka di masa depan. Hal yang dikenal sebagai kesetiaan benar-benar terlalu sulit didapat. Itu adalah sesuatu yang Long Chen ajarkan padanya. Sekarang, hasil akhir baginya hanyalah penghinaan. Dia hanya bisa pergi dengan sedih tanpa membantu Long Chen sama sekali. Setelah dia pergi, Hua Hu Fang tersenyum mengejek. Melihat Monian, dia memulai, ada pun gerbang Mo Prefectur Kingmu. Diam, apakah nama besar gerbang Mo sesuatu yang idiot sepertimu? Jaga agar kentut Anda tetap di dalam. Wajahmu jelek seperti kompor. Apakah Anda pikir Anda begitu luar biasa sehingga keburukan Anda bisa membuat saya takut? Sebelum Hua Hu Fang bisa menyelesaikannya, Monian menyelah. Setelah mengutuknya, Monian merasa jauh lebih segar. Bukankah keluarganya selalu suka mengatakan dia tidak tahu bagaimana menyebabkan masalah? Dia ingin melihat apakah mereka bisa mengatakan itu lagi kali ini. Luar biasa, kutukan yang luar biasa. Kakak Mo, kutukan ini benar-benar indah. Kakak laki-laki benar-benar mengagumi Anda. Guoran menatap Monian dengan jilat, seolah-olah dia telah bertemu belahan jiwanya. Ah, kamu memujiku terlalu tinggi. Saudara Guo, bukankah kamu sama luar biasanya? Monian berkata dengan rendah hati. Kalian, kalian berdua, kalian ingin mati. Hua Hu Fang gemetar karena marah. Selain Longchen, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani memperlakukannya seperti ini. Dan bahkan Longchen telah memilih untuk mundur, menawarkan untuk membagi setengah neidan dengannya. Namun, dia menginginkan semuanya, jadi mereka bertengkar. Adapun Monian, dia hanya secara terbuka mengutuknya tanpa mempedulikan statusnya. Dia sangat marah, wajahnya menjadi bengkok, benar-benar terlihat seperti kompor. Dia benar-benar merah, membuatnya tampak seperti kompor menyala. Semua ahli dari jalan yang benar, dengarkan perintah saya. Saya, Hua Hu Fang, meminta Anda untuk membantu saya menghilangkan ampas ini di depan kita. Siapapun yang membantu akan mendapatkan bantuan dariku. Apa yang saya katakan pasti penting, dan Anda bahkan dapat merekamnya dengan giyok fotografi. Teriak Hua Hu Fang. Janji Hua Hu Fang menyebabkan keributan besar di antara murid-murid yang saleh. Dia datang dari menara pil, dan dari nadanya, sepertinya dia adalah anggota tingkat tinggi di sana. Setiap kekuatan membutuhkan pil obat, sebagian besar dibeli dari menara pil. Jika mereka bisa menciptakan hubungan yang baik dengan Hua Hu Fang, maka itu adalah keuntungan besar bagi sekte mereka. Lebih jauh lagi, fakta bahwa Hua Hu Fang menjanjikan seperti ini, bahkan mengizinkan mereka merekamnya dengan giyok fotografi, berarti dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Membunuh. Long Chen adalah iblis pembunuh, mampu melakukan pemerkosaan, penjarahan, dan semua jenis kejahatan yang tak terlukiskan. Petik 2. Biaya. Iblis itu, dia tidak bisa dibiarkan lolos dari hukuman keadilan. Gunakan darahnya untuk membersihkan noda di jalan yang benar. Petik 2. Bersihkan jalan keadilan kita dari kejahatan. Bunuh Long Chen. Petik 2. Pada saat pertama, lebih dari setengah ahli jalan benar langsung menyerang Long Chen, membuat marah Monian dan yang lainnya. Para ini, mereka jelas tahu Long Chen tidak bersalah, tapi demi kebaikan, mereka masih bisa menjual hati nurani mereka. Benar-benar keji, pembuluh darah menonjol di dahi Guoran. Yang paling dibenci adalah Hua Hu Hu Fang itu. Itu ingin kita berhadapan langsung dengan para idiot ini, membuatnya jadi kita berdua menderita kerugian. Pada akhirnya, tidak akan banyak dari mereka yang mampu bertahan. Dia tidak perlu melakukan banyak bantuan. Hanya diskon sederhana yang dapat menenangkan mereka. Zheng Wenlong juga mengatupkan giginya. Menghadapi gelombang murid-murid yang benar ini, mereka tidak tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid yang benar, dan mereka seharusnya berdiri di sisi yang sama. Tapi sekarang mereka menyerang mereka dengan senjata yang diangkat dengan kejam. Ayo bunuh mereka. Petik 2. Monian dipenuhi dengan amarah. Para idiot ini tidak peduli tentang benar atau salah. Mengangkat busurnya, panah yang terbuat dari ki spiritual melesat ke depan. Ledakan. Panah itu meledak di depan para penyerang itu. Monian sebenarnya tidak bertujuan untuk membunuh mereka, tetapi hanya untuk mengintimidasi mereka. Jadi panahnya tidak memiliki banyak kekuatan. Kaki tangan ini juga iblis. Bunuh mereka semua dengan longchen. Jangan ragu-ragu, karena kita hanya mengambil tempat di surga. Petik 2. Namun, alih-alih mengintimidasi mereka, serangan Monian justru menyulut amarah mereka. Dengan raungan yang marah, aura mereka meledak sepenuhnya dan mereka menyerang dengan semangat yang lebih besar. Orang-orang berengsek ini, Monian tidak tahan lagi dan meledak dengan kutukan. Busurnya bergetar, dan selusin anak panah ditembakkan. Anak panah semua mendarat di tengah-tengah mereka, dan lusinan dari mereka terbunuh. Namun, ini tidak menghentikan kemajuan mereka. Sialan, kenapa mereka tidak pernah memiliki keberanian seperti ini saat melawan jalur rusak. Gram Monian. Itu karena mereka tidak melihat keuntungan apapun terhadap jalur korupsi. Adapun mengapa mereka pergi habis-habisan sekarang, itu semua untuk kebaikan itu. Selama mereka dapat memberikan bantuan itu kepada sekte mereka, mereka akan segera mulai melonjak. Bahkan pemimpin sekte mereka mungkin akan memberi mereka perhatian khusus. Zheng Wenlong memiliki ekspresi mengejek. Dia telah berhasil melihat semua ini. Sebagai seorang pebisnis, ia bisa langsung menyadari apa yang menjadi kepentingan setiap orang. Hanya ada satu hal yang tidak dia mengerti. Para idiot ini bisa melihat manfaatnya, tetapi mungkinkah mereka tidak melihat bahayanya. Apakah mereka mengira bahwa mereka adalah domba gemuk karena dibunuh? Yang mereka lihat hanyalah bahwa mereka memiliki keunggulan angka. Apakah mereka tidak tahu bahwa anggota aliansi Longchen saat ini bahkan lebih menakutkan daripada para ahli dari jalur rusak? Anda tidak perlu ragu. Bebaskan kendali untuk membunuh mereka semua. Keraguan Anda hanya akan menyebabkan teman-teman di samping Anda kehilangan nyawa mereka. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bersalah. Hanya ada orang idiot yang matanya memerah karena keserakahan. Jika Anda memutuskan untuk berbelas kasih, mereka akan membalas belas kasihan Anda dengan penderitaan. Membunuh mereka. Orang-orang seperti itu adalah sampah. Melawan musuh sejati, mereka dipenuhi teror. Tapi melawan rakyatnya sendiri, senjata mereka tidak pernah ragu-ragu. Guoran, bunuh mereka semua. Suara Longchen terdengar di seluruh medan perang. Semua orang mendengarnya dengan sangat jelas. Kalimat terakhirnya menyebabkan kekejaman memenuhi Guoran, dan batu spasial yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan di sekitarnya. Itu semua adalah inti dari cincin spasial. Guoran telah menanamkannya ke dalam dagingnya, dan dengan memikirkan kekuatan spiritualnya, hal-hal di dalam bebatuan spasial itu semua dipanggil keluar. Tubuhnya menjadi tertutup baju besi, mengubahnya menjadi monster metalik. Menghadapi kelompok besar yang menyerang mereka, dia meraung, mati. Lengannya gemetar, dan banyak lubang kecil terbuka di baju besinya, semuanya mengarah ke sana. Bab 450 Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari lengan logam Guoran, mendatangkan malapetaka di antara para penyerang. Darah memercik, dan tangisan sengsara terdengar. Saat cahaya hitam itu menembus tubuh, seluruh tubuh akan meledak. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga bahkan Monian dan Zheng Wenlong melompat kaget. Betapa jahatnya! Jangan takut semuanya, mereka tidak memiliki banyak orang, dan selama kita dekat, kita masih bisa menghancurkan mereka sampai mati. Seseorang berteriak keras. Longchen membunuh orang tanpa mempedulikan nilai kehidupan. Setiap orang di sisinya juga jahat. Setiap orang menyerbu bersama untuk memurnikan jalan benar kita. Teriakan tajam seorang wanita terdengar. Berengsek, pelacur sialan ini. Guoran tahu bahwa ini adalah suara Yin Wu Shuang. Namun, mereka memiliki gelombang musuh yang melonjak ke arah mereka, jadi dia tidak punya waktu untuk menemukannya. Dia berteriak, Saudaraku, kalian semua telah melihat bahwa ini semua adalah idiot yang tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Kami tidak perlu merasa was-was, membunuh mereka semua. Ledakan. Para ahli yang benar itu akhirnya berhasil mendekati mereka. Dengan raungan marah, bukaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh armor Guoran. Cahaya hitam menghancurkan para penyerang, dan daging beterbangan di udara. Tumpukan daging cincang muncul di depan Guoran. Monian mengangkat busurnya, dan anak panah yang menakutkan merobek barisan mereka. Kemanapun panahnya terbang, mayat akan mengikuti. Adapun para pemanah di belakang Monian, mereka terus-menerus menghujani hujan panah ke tanah. Mereka semua benar-benar pemanah surgawi, dan panah mereka ditargetkan ke arah para ahli. Setiap panah sangat akurat, kekuatan membunuh 300 orang ini benar-benar menakutkan. Tombak Zheng Wenlong melayang di udara. Dengan setiap ayunan, seorang terpilih akan mati. Tapi tiba-tiba, aura dingin menyelimutinya, dan dia buru-buru mengayunkan tombaknya ke belakang. Ledakan, tombaknya memblokir tombak lain yang mencoba menyelinap menyerangnya. Kamu adalah Sun Hao dari tujuh gerbang dunia bawah. Zheng Wenlong terkejut. Penyerang ini adalah ahli puncak dari tujuh gerbang dunia bawah, jadi Zheng Wenlong secara alami mengenalinya. Tapi dia bahkan tidak menyangka dia akan bergabung sekarang. Untuk bantuan, kamu harus mengesampingkan hal-hal lain. Saya harap Saudara Zheng tidak keberatan, kata Sun Hao. Ini bukan kompetisi biasa, tapi pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Jangan menyesalinya, kata Zheng Wenlong. Jangan terlalu serius, ini bukan urusanku. Yang harus saya lakukan adalah melibatkan Anda sebentar, dan begitu Long Chen meninggal, saya dapat melaporkan kesuksesan saya. Saudara Zheng adalah seorang pengusaha, jadi mungkinkah Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Long Chen pasti akan mati hari ini. Mengapa Anda harus berusaha sekuat tenaga? Bukankah lebih baik juga mendapatkan bantuan? Menasihati Sun Hao. Ekspresi Zheng Wenlong menjadi sedingin es. Saya, Zheng Wenlong, adalah seorang pengusaha, tetapi untuk berbisnis, yang terpenting adalah integritas. Karena saya telah memilih untuk berinvestasi padanya, bahkan kematian tidak akan mengubah keputusan saya. Kamu harus pergi. Jangan sampai Anda mengirim diri Anda ke kematian. Petik 2 Zheng Wenlong, jangan menolak memberikan muka. Saya menasihati Anda untuk kebaikan Anda sendiri. Jangan kira aku benar-benar takut padamu. Amarah Sun Hao. Lalu kamu bisa mati. Petik 2 Aura 8 temperamen Zheng Wenlong meledak, dan tombaknya menghantam Sun Hao. Sun Hao mengangkat tombaknya untuk memblokir, tetapi dia ngeri saat menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Zheng Wenlong. Dia batuk seteguk darah, organ dalamnya hampir bergeser. Sun Hao adalah ahli nomor satu dari Seven Underworld Gate, dan kekuatannya bahkan sedikit lebih besar dari level Yin Wushuang. Dia hanya bisa menghitung sebagai ahli puncak. Namun, dia tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Zheng Wenlong. Mati, Zheng Wenlong mengirim tombaknya untuk membunuh. Dia tahu tidak ada ruang untuk belas kasih di medan perang ini. Itu hanya akan membuat dirimu mati. Jika mereka berani menyerang, maka mereka adalah musuh. Dan karena mereka adalah musuh, mereka harus dilenyapkan tanpa ampun sedikitpun. Bang, lengan Zheng Wenlong bergetar hebat. Sebuah pedang menebas tombaknya, menyelamatkan Sun Hao. Xin Guran, kamu berani. Zheng Wenlong mengenali orang ini juga sebagai seseorang dari sekte besar, dan kekuatannya mirip dengan Sun Hao. Zheng Wenlong tiba-tiba mundur saat palu besar hancur di tempat dia baru saja. Sebuah kawa besar muncul di tempat dia sebelumnya. Ahli puncak lainnya telah bergabung. Tombak Zheng Wenlong menari-nari di udara saat dia berhadapan dengan ketiga ahli puncak ini. Tapi kemudian, ahli lain bergandengan tangan dengan mereka, benar-benar mengelilinginya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan marah. Dia tidak menyangka akan ada banyak idiot ini. Bahkan ahli puncak itu telah menjadi idiot. Namun, dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dengan semakin banyak ahli yang bergabung, Sisi benar sekarang memiliki keunggulan yang jelas. Jadi para ahli top ini bergabung hanya untuk memanfaatkan. Zheng Wenlong ditanyakan oleh empat orang, sementara ekspresi Monian gelap saat dia menatap tiga orang di depannya. Niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Apa kalian bertiga yakin ingin menjadi musuh dengan gerbang moku? Suara Monian sedingin es. Tuan Mudamo, kami tidak berani melakukan hal seperti itu. Anda adalah hegemon prefektur king kami. Dengan setiap langkah Anda, semua prefektur king bergetar. Tentu saja kami tidak berani bermusuhan dengan Anda. Tetapi sebagai murid yang benar, kita harus menegakkan keadilan, untuk membela yang lemah dari yang kuat, untuk melenyapkan kejahatan dari dunia kita. Saat ini, kami hanya akan mengambil tempat surga untuk memblokir Anda sebentar. Seorang pria kurus dengan sinis menertawakan Monian. Ekspresi Monian sangat jelek. Ketiganya adalah murid teratas dari prefektur king. Mereka berasal dari tiga sekte yang berbeda, dan mereka semua sangat kuat. Sial bagi mereka, Monian masih berdiri di puncak. Tidak ada yang bisa menggoyakannya dari posisi itu. Ketiganya mungkin jenius surgawi yang tak tertandingi di alam yang sama, tetapi mereka dikalahkan oleh Monian. Jika itu satu lawan satu, Monian bisa mengalahkan mereka sampai-sampai mereka bahkan tidak akan mengenali diri mereka sendiri. Tetapi jika mereka bertiga bergandengan tangan melawannya, itu berbeda. Kemarahannya melonjak. Bagi mereka untuk mengincarnya saat ini, janji Hua Wufang hanyalah sebagian dari alasannya. Alasan lainnya adalah karena mereka ingin menebus semua keluhan mereka. Maka kalian semua bisa mati. Petik 2. Busur Monian bergetar saat ribuan sinar cahaya menyelimuti mereka bertiga. Aura yang menakutkan langsung meletus. Niat membunuh Monian akhirnya benar-benar terprovokasi. Mereka bertiga tidak memiliki banyak permusuhan dengannya. Bagaimanapun, mereka semua biasanya muncul di prefektur King, dan tidak ada dari mereka yang ingin menyinggung yang lain. Namun, masalah Longchen sangat besar, dan ketiganya memutuskan untuk ikut campur. Sekarang niat membunuh Monian benar-benar terprovokasi, dan dia benar-benar ingin membunuh ketiga idiot ini. Aiyah, Tuan Muda Mogila, betapa menakutkan, sebuah ejekan sarkastik datang dari salah satu dari mereka. Cermat. Dua orang di sampingnya berteriak pada saat bersamaan, dan senjata mereka mulai bersinar, menebas Monian. Orang ceroboh yang mengejek Monian itu memiliki panah menembus senjatanya dan meledakkan bahunya. Awalnya, panah itu ditujukan ke kepalanya. Namun, dia juga orang yang sangat kuat, dan saat panah itu hendak mencapainya, dia mengelak ke samping. Tapi itu masih mengenai bahunya, mengubah wajahnya menjadi ungu. Ketika mereka bertarung sebelumnya, Monian tidak pernah menggunakan serangan seberat itu. Tapi kali ini Monian benar-benar berencana membunuh mereka. Menyerang. Kami tidak perlu membunuhnya. Selama kita menahannya, orang lain akan bisa membunuh Longchen. Salah satu dari mereka mengangkat senjatanya dan menyerang Monian. Adapun yang terluka, dia mengonsumsi pil obat. Menahan rasa sakit, dia juga bergabung dengan mereka. Karena seberapa akrab mereka dengan serangan Monian, mereka bertiga mampu mengelilinginya dan menyerangnya dari semua sisi. Monian meraung marah, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, ketiganya bersama-sama berada di sekitar level kekuatan yang sama dengannya. Melihat bahwa para ahli puncak dari jalan yang benar telah memblokir Zheng Wenlong dan Monian, beberapa lainnya langsung berkeliling yang lain untuk menyerang Longchen. Dengan Longchen sibuk melawan Hantianyu, kekuatan pertahanan Longchen pada dasarnya harus nol sekarang. Selama mereka menyerang, mereka pasti bisa membunuhnya. Jika Longchen berani fokus pada mereka, tulang kristal Hantianyu akan segera membunuhnya. Selain itu, ada banyak orang yang sudah lama menempatkan niat mereka pada skala misterius Longchen. Mimpi melilit jiwa. Petik 2 Teriakan terdengar, para ahli itu tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah memasuki mimpi. Mata Mengki tertutup, dan dia masih memegang segel tangan aneh di depannya. Sedikit kengganan muncul di wajahnya. Energi jiwanya sangat luas, para ahli yang baru saja akan melewati mereka langsung memasuki kondisi setengah tidur. Angin membunuh semua arah. Petik 2 Kekosongan itu bergetar hebat, angin itu seperti jutaan dan jutaan bilah yang terbang di tengah-tengahnya. Suara bila angin yang memotong daging menyebabkan orang mati rasa. Ribuan ahli telah dipotong-potong. Tang Wan Er terus memurnikan energi di dalam batu roh angin, dan pemahamannya tentang energi angin telah meningkat ke tingkat yang baru. Bila anginnya sekarang bahkan lebih menakutkan, mampu dengan mudah menembus baju besi dan tubuh. Dia memiliki ekspresi yang sedikit tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh orang dalam jumlah seperti itu. Lebih jauh lagi, mereka adalah murid yang benar. Namun, untuk Long Chen, tidak ada jalan lain. Memperlakukan orang-orang ini dengan kebaikan berarti memperlakukan Long Chen dengan kejam. Wanita yang kejam, mereka sama seperti Long Chen, pembunuh sembarangan yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Bahkan jika kita semua harus mati, kita masih harus membunuh mereka untuk memurnikan jalan benar kita. Teriakan tajam terdengar dari kerumunan. Semua orang terus-menerus bertengkar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli mulai bergabung, meningkatkan tekanan pada mereka. Tiba-tiba, seorang pria besar dengan pedang besar melewati semua orang dan bergegas ke arah Long Chen.